Cersil api di bukit menoreh jelit 340. Padmini dan Baruni bergeser mengambil jarak. Ketika Padmini tiba-tiba saja hampir terantuk kaki seorang pengikut serini, maka tanpa bertanya apapun dilepaskan anak panahnya dari jarak yang dekat, menembus dada orang itu. Orang itu terkejut. Anak panah itu langsung menyentuh jantungnya, sehingga orang itu pun terguling jatuh di kegelapan. Kawannya yang berdiri tidak terlalu jauh terkejut. Namun demikian ia bergeser mendekat, maka sebatang anak panah telah mengenai punggungnya. Orang itu pun terkejut pula. Namun ia sempat berteriak dengan marahnya. Bahkan kemudian mengumpat kasar. Namun orang itu pun segera jatuh terpelungkup. Luka di punggungnya cukup dalam, sehingga menembus paru-paru. Orang itu mengeliat kesakitan. Tetapi ia tidak dapat lagi bangkit untuk terjun ke dalam pertempuran. Lukanya yang parah telah membuatnya kesakitan dan tidak berdaya lagi. Pamekas dan setiti mendengar jerit orang yang punggungnya ditembus panah baru nih. Karena itu, setiti pun segera berjongkok di kegelapan. Tulupnya sudah siap berada di mulutnya. Ketika sebuah bayangan lewat tidak jauh di depannya ke arah kawannya yang berteriak, maka orang itu pun terhenti. Sesuatu terasa menyengat lengannya. Namun rasa-rasanya kepalanya menjadi pedih. Pandangan matanya menjadi kabur. Orang itu pun kemudian jatuh tersungkur. Pasar setiti yang melontarkan sejenis senjata rahasianya yang beracun telah membunuh orang itu. Beberapa saat kemudian, Baruni pun telah berlari menyusup di antara pohon-pohon perlu. Ketika seorang mencoba memburunya, maka orang itu terhenti dan jatuh terlentang. Sebatang anak panah menancap di dadanya. Anak iblis, geram seorang yang lain. Tetapi ia tidak sempat membantu kawannya. Sebulir batu kecil yang bulat yang dilontarkan dengan bandil mengenai pelipisnya. Orang itu berteriak kesakitan. Kemudian terhuyung-huyung dan jatuh terguling. Dari pelipisnya mengalir darah yang merah segar. Pertempuran pun telah terjadi di kebon belakang tetapi anak-anak angkat nyicitrajati itu tidak menghadapi mereka dengan terbuka. Mereka menyerang dari kegelapan dengan anak panah, bandil dan pasar-pasar kecil beracun. Kemudian mereka menghilang dalam kegelapan. Anak-anak nyicitrajati itu mampu memanfaatkan pengenalan mereka yang jauh lebih baik atas medan daripada lawan-lawannya. Beberapa di antara para pengikut serini itu memburu lawan-lawannya yang muncul, menyerang dan menghilang dalam kegelapan. Namun satu demi satu, para pengikut serini itu jatuh terguling. Licik, teriaki Gunung Lamuk yang setiap kali mendengar anak buahnya berteriak, kalian tidak berani bertempur beradu dada. Kalian hanya berani menghadapi kami dengan care seorang pengecut. Tidak ada jawaban. Yang terdengar adalah seorang lagi pengikut Gunung Lumuk berteriak tinggi. Kemudian terdiam. Bagus, teriak Gunung Lamuk, jika kalian tidak mau keluar dari persembunyian kalian, kami akan mencari kalian pada setiap jengkal tanah. Kami akan mengaduk seluruh halaman dan kebun ini sampai kalian kami ketemukan. Namun yang terdengar kemudian adalah suaranya citrajati. Suaranya melingkar-lingkar di udara. Seakan-akan memancar dari setiap lembar dedaunan, dari petohonan yang berada di kebun. Suara itu kadang-kadang seakan terdengar di atas sebatang pohon kelapa. Namun kemudian menggelepar dari dahan sebatang pohon jambu air. Tetapi kemudian citrajati itu seakan-akan bersembunyi di balik rumpun bambu. Hi, Gunung Lamuk. Siapakah yang kau sebut licik dan pengecut? Jika empat orang anakku harus bertempur melawan sekian banyak orang yang kau bawa ke rumahku, siapakah yang sebenarnya licik dan pengecut? Perempuan celaka. Di mana kau, hi? Kalau kau mengaku suami serini, kau tahu siapa aku. Pantaskah kau menyebut aku sebagai perempuan celaka? Kau tidak pernah mengakui keberadaanku di samping serini. Apakah aku harus mengakui bahwa kau adalah ibu mertuaku? Tidak ada manusia yang dapat menghapus hubungan darah antara aku dan serini. Tetapi hubunganmu dengan serini yang terjadi pada hari-hari tuamu dapat saja tidak diakui oleh seorang lain. Diakui atau tidak diakui, aku adalah suami serini. Kau masih saja merasa tidak malu menyebut bahwakah suami serini? Cukup, ibu, serinilah yang berteriak, jika anak-anak angkat ibu yang ibu manjakan itu tidak menyerah, maka mereka akan menyesal. Mereka akan mati dengan keruk yang buruk sekali. Kau tidak akan menemukan mereka serini. Mungkin orang-orangku tidak. Tetapi aku tentu dapat, karena aku pun mengenal medan sebaik mereka. Kau tidak akan dapat mencari mereka di antara gerumbul-gerumbul perdu. Di antara rumpun-rumpun pisang dan rumpun-rumpun bambu. Kau tidak akan dapat menemukan mereka yang bersembunyi di balik rumpun pohon soka atau di belakang pohon bunga ceplok piring. Aku tidak perlu turun ke kebon belakang itu. Geruku akan dapat membunuh mereka dari serambi ini. Itu hanya omong kosong. Mungkin ibu dapat melawan. Tetapi anak-anak manja itu tidak. Mereka akan mati. Baru kemudian guru dan kami semuanya akan menangkap ibu. Nyicitrajati yang mendengar ancaman itu menjadi berdebar-debar. Tetapi ia sudah bertekad, jika guru serini itu menyerang dengan getaran ilmunya yang menyusup menggelapar di udara malam, maka apapun yang terjadi ia tidak akan ingkar. Aku harus menyerangnya. Demikianlah, maka terdengar serini itu pun berkata, silahkan guru. Bunuh mereka. Sejenak kemudian malam itu menjadi sepi. Tidak terdengar suara apapun juga. Para pengikut serini itu pun telah mempersiapkan diri untuk mengerahkan daya tahan mereka. Meskipun mereka sudah mendapat petunjuk untuk mengatasi getar ilmu guru serini, namun mereka masih juga mengalami kesulitan. Tetapi mereka yakin bahwa mereka tidak akan mati seperti sasaran serangan itu. Sejenak kemudian, tiba-tiba saja terdengar suara seperti suara genderang yang menggetarkan udara malam. Suara itu keluar dari sela-sela bibir guru serini itu. Semakin lama menjadi semakin keras. Getar udara di sekitarnya terasa bagaikan menusuk-nusuk sampai ke jantung. Part Mini, Pamekas, Satiti dan Baruni terkejut mendengar suara genderang itu terasa isi dada mereka bagaikan menggelepar. Perasaan pedih dan nyeri pun telah menyengat-nyengat jantung mereka. Betapapun mereka meningkatkan daya tahan mereka, namun suara genderang itu menjadi semakin menyakitkan. Bahkan setelah mereka menutup telinga mereka, suara itu masih saja menyakiti isi dada mereka. Nyicitrajati sendiri mampu bertahan dari serangan suara genderang itu. Dengan tingkat kemampuannya yang tinggi, maka nyicitrajati mampu menepis getar suara itu. Ilmu yang dilontarkan lewat suara yang mirip suara genderang perang itu adalah sejenis aji gelap ngampar. Tetapi di dalam perkembangannya, guru serini itu mempunyai gaya tersendiri. Namun dengan demikian ilmu yang dimiliki oleh guru serini itu terasa semakin tajam. Nyicitrajati pun harus mengerahkan daya tahanannya untuk menghindari akibat buruk dari aji gelap ngampar yang telah mengalami perkembangan itu. Sementara itu, raraulan yang berada di dalam sanggar pun merasakan getar suara yang mirip suara genderang itu. Suara itu ternyata telah mengganggu laku yang sedang dijalaninya. Meskipun nyicitrajau sudah berpesan kepadanya untuk tidak menghiraukan apa yang terjadi di luar sanggar, tetapi suara yang mirip suara genderang itu telah menghentak-hentak di dadanya, sehingga raraulan harus berjuang untuk mengatasinya. Part Mini, Pamekas, Setiti dan Baruni benar-benar menjadi tidak berdaya. Suara itu memang akan dapat membunuh mereka. Kita harus berbuat sesuatu, berkata Part Mini. Apa yang dapat kita lakukan, Yew? Kita serang sumber suara itu? Apakah itu mungkin? Mbokayu serini akan mendatangi kita dan mencekik kita sampai mati. Sambil menyeringai menahan sakit di dadanya Part Mini berkata, jika suara itu tidak berhenti, kita pun akan mati tercekik oleh suara itu. Baruni mengangguk. Namun gadis itu sudah menjadi sangat lemah, sehingga untuk merayap pun ia tidak lagi mampu. Sedangkan Pamekas dan Setiti pun telah mencoba pula. Namun mereka juga tidak akan mungkin sempat menyerang. Sementara itu serini, Gunung Lambuk dan seorang lagi yang berwajah garang, yang sudah mendapat bekal dari gurunya untuk memecahkan tusukan getar suara ilmunya itu, seakan-akan memang tidak terpengaruh. Ketika keadaan menjadi semakin sulit bagi anak-anak angkat Nyicitrajati, maka Nyicitrajati itu pun telah mengambil keputusan untuk menyerang sumber suara itu. Ia harus mendekati pintu dapur di sebelah belakang untuk dengan tiba-tiba menyerang mereka berempat. Aku harus mendahului dan membungkam getar suara itu. Jika aku tidak berhasil, maka anak-anakku akan mati, berkata Nyicitrajati di dalam hatinya. Dengan demikian, maka Nyicitrajati pun telah membulatkan tekadnya untuk segera bertindak apapun yang akan terjadi atas dirinya. Apalagi ketika Nyicitrajati itu menyadari, bahwa anak-anak angkatnya itu tidak mau menyingkir dari halaman rumah itu dan meninggalkannya sendiri. Setiap kali, sebelum guru serini mengeterapkan aji gelap ngampar, terdengar para pengikut serini berteriak karena serangan anak panah, atau bandil atau pasir-pasir kecil yang dilontarkan dengan sumpit. Dalam keadaan yang gawat itu, Nyicitrajati pun segera memusatkan nalar budinya. Ia harus menyerang mendahului dari bayangan kegelapan malam. Namun dalam pada itu, pada saat yang paling gawat, tiba-tiba terdengar suara rinding yang menggema di seluruh halaman rumah Nyicitrajati itu. Suaranya terdengar lunak mengalun lembut. Nadanya yang rendah bagaikan desir yang segar, berhembus menebar di seluruh halaman. Nyicitrajati yang sudah bersiap untuk merayap di balik rumpun-rumpun perdu di halaman belakang rumahnya, tertegun. Ia sadar sepenuhnya apa yang telah terjadi. Ia kenal benar suara rinding itu. Terdengar Nyicitrajati itu berdesah, yang Maha Agung telah membawanya pulang dalam keadaan yang paling gawat. Dalam pada itu, getar yang keras dan tajam, yang dilontarkan oleh aji gelap ngampar yang telah dikembangkan. Itu, seakan-akan telah membentur suara rinding yang lembut. Namun kemudian getar aji gelap ngampar itu bagaikan telah terhisap dan hilang tanpa bekas. Dengan demikian, maka getaran aji gelap ngampar itu tidak lagi menusuk ke setiap jantung. Suara rinding itu benar-benar telah mengimbangi dan bahkan menghisap dan menelan getar aji gelap ngampar yang dilontarkan oleh guru serini. Nyicitrajati menarik nafas dalam-dalam. Ia masih belum beranjak dari tempatnya. Dalam kegelapan, dibayangkan pohon perdu, Nyicitrajati mengucap syukur. Namun ia masih tetap mengawasi pintu sanggar. Tidak seorang pun boleh masuk ke dalam sanggar. Nyicitrajati menyadari bahwa laku yang sedang dijalani oleh raraulan tentu terganggu oleh aji gelap ngampar yang dilontarkan oleh guru serini. Namun gangguan itu tidak akan banyak mempengaruhinya. Sementara itu, dibalik gerumbul-gerumbul perdu, Park Mini, Pamekas dan Baruni, bersorak di dalam hati. Ketika mereka mendengar suara rinding yang lembut dengan nada rendah, maka hati mereka pun bagaikan mekar. Seperti kanak-kanak yang berada di pinggir jurang yang dalam, melihat ayahnya datang mengulurkan tangannya, membimbingnya menjauhi jurang yang curam berbatu-batu padas yang lici itu. Seperti ibunya, mereka pun telah menyatakan sokurnya pula. Dalam pada itu, guru serini yang melontarkan ilmunya gelap ngampar telah mendengar suara rinding itu pula terasa betapa getaran ilmunya mengalir sia-sia tanpa menyentuh sasaran. Gelaran ilmu gelap ngamparnya yang tajam itu, bagaikan terhisap oleh nada-nada rendah, lembutnya suara rinding dikejauhan. Dengan demikian, maka hentakan suara seperti suara genderang perang itu pun telah menurun. Akhirnya justru berhenti sama sekali. Suara rinding itu pun menjadi semakin lambat pula. Nadanya meninggi. Seakan-akan memekik menggapai langit. Suara rinding itu memang terasa menusuk. Tetapi hanya sesaat. Kemudian menurun lagi. Iramanya pun segera berubah, justru menjadi lembut dan mengelus isi dada. Mengusap luka yang timbul oleh sengatan aji gelap ngampar. Serini, teriak gurunya, ini tentu suara rinding ayahmu, ya. Ayah telah pulang. Tidak, tiba-tiba saja terdengar suara dari balik seonggok kayu bakar yang masih tertimbun di belakang dapur. Aku di sini. Suara rinding itu bukan permainanku. Serini, suaminya, seorang laki-laki yang berwajah garang, dan bahkan guru serini itu terkejut. Suara rinding itu menunjukkan betapa tinggi ilmu orang yang melontarkannya. Menurut dugaan mereka, yang dapat melakukannya hanyalah Kicitrajati saja. Tetapi ternyata bukan Kicitrajati. Kicitrajati sudah berdiri di hadapan mereka. Namun suara rinding itu masih terdengar. Namun sejenak kemudian, guru serini itu pun berteriak, omong kosong. Tadi tentu kau yang membunyikan rinding itu. Setelah kau memasuki halaman ini, maka orang lainlah yang membunyikannya. Kau tentu guru serini, berkata Kicitrajati, kau memiliki ilmu gelap ngampar yang telah kau kembangkan. Hasilnya benar-benar membahayakan. Gelap ngamparmu dapat mencekik pernafasan orang. Sampai mati. Aku memang akan membunuh seisi rumah ini. Tetapi kau tidak akan mampu. Aji gelap ngamparmu yang sudah kau kembangkan dan diwarnai oleh hitamnya keyakinanmu, tidak mampu membentur dan mengatasi suara rinding itu. Bukan aku yang bermain. Tetapi orang lain. Omong kosong. Kau kira aku percaya kepada bualanmu. Kaulah yang memainkannya. Tetapi dengan licik orang lainlah yang melanjutkannya. Tidak. Bukan aku. Aku ingin membuktikannya, silakan. Tiba-tiba suara seperti suara genderang perang itu telah terdengar lagi. Semakin lama semakin keras menghentak-hentak jantung. Part Mini, Pamekas, Setiti dan Baruni pun terkejut pula. Sengatan rasa nyeri di dadanya baru saja meredah. Tiba-tiba serangan itu datang lagi, justru pada saat ayahnya sudah ada di rumah. Namun Nyi Citrajati justru berdiri dan keluar dari persembunyiannya. Ia tahu pasti, apa yang telah terjadi. Sebenarnya lah sebentar kemudian, suara rinding yang lembut itu telah berubah. Nadanya merendah. Suaranya masih saja lunak. Namun suara itu telah menghisap getar ilmu gelap ngampar yang menusuk-nusuk jantung itu. Nah, kau percaya bahwa bukan aku yang melakukannya bertanya Kicitrajati yang masih berdiri di tempatnya. Suara seperti suara genderang perang itu pun segera menurun dan menghilang. Sementara itu serini pun berteriak, siapa yang telah melakukannya ayah. Ayah telah membawa saudara seperguruan ayah untuk membantu ayah melindungi anak-anak angkat tayah itu. Siapapun yang melakukannya, maka aji gelap ngampar itu tidak akan mampu menggetarkan hati kami, karena dengan mudah kami dapat melawannya. Kau kira, gelap ngampar itu satu-satunya landasan kekuatan kami teriak guru serini. Apa yang akan kita lakukan sekarang guru? Bunuh semua orang yang ada di halaman rumah ini, kau tidak akan berhasil, sahut Kicitrajati. Kenapa tidak, sahut serini, aku sudah tidak mempunyai pilihan lain. Jika ibu ada, maka guru dan paman akan menghadapi ayah dan ibu. Jika ayah dan ibu terbunuh dalam pertempuran ini, itu adalah salah mereka sendiri. Jika mereka menyerahkan anak-anak yang dilindunginya itu, maka segala sesuatunya tentu sudah selesai. Jangan begitu serini, berkata ayahnya, kau jangan memaksa kami mengambil sikap yang sama. Setidak-tidaknya terhadap gurumu. Ternyata kau memang orang tua yang sombong, Kicitrajati. Biarlah aku mengakhiri kesombonganmu itu. Kicitrajati tidak sempat menjawab. Tiba-tiba saja guru serini itu seakan-akan meluncur dengan cepat, menyerang Kicitrajati. Namun Kicitrajati ternyata cukup berhati-hati. Serangan itu sama sekali tidak menyentuh. Meskipun Kicitrajati hanya bergeser selangkah, namun ia sudah terlepas dari garis serangan lawanannya. Orang yang disebut paman oleh serini itu pun segera beranjak pula dari tempatnya. Namun ia tidak sempat menghampiri Kicitrajati, karena tiba-tiba saja Nyicitrajati telah hadir pula. Orang itu memandang Nyicitrajati dengan tajamnya. Kemudian ia pun mengeram, kenapa kau keraskan hatimu untuk tidak menyerahkan iblis-iblis kecil itu? Kau siapa bertanya Nyicitrajati? Ia pamanku, ibu. Adik guruku. Ia orang yang sangat baik kepadaku. Jauh lebih baik dari ayah dan ibu. Gurumu yang mana, serini? Gurumu yang sedang bertempur dengan ayahmu itu, atau gurumu yang lain? Aku tahu, kau mempunyai beberapa orang guru. Sayang, guru-gurumu itu membuat penyelesaian yang buruk pada ilmumu yang telah aku dan yang ayah muariskan kepadamu. Bukan waktunya untuk merajuk. Ibu tinggal pilih. Menyerahkan anak itu, atau umur ibu akan berakhir hari ini. Sementara itu, aku pun akan mengakhiri hidup anak-anak angkat ayah dan ibu yang hanya dapat mengganggu kenanganku saat aku berada di rumahku sendiri. Kau lupakan orang yang telah membunyikan rinding itu bukankah yang membunyikan rinding itu bukan ayahmu. Aku tidak peduli. Orang itu tentu hanya pandai membunyikan rinding saja. Tetapi tidak mempunyai kemampuan dalam melahkan huragan. Kau mencoba untuk menenangkan hatimu yang bergejolak, Serini. Kau tahu, bahwa orang yang membunyikan rinding itu berilmu sangat tinggi. Itu hanya omong kosong. Jika demikian, baiklah Serini. Apa yang ingin kau lakukan, lakukanlah. Apa yang ingin pamanmu lakukan, biarlah dilakukannya. Orang yang disebut paman oleh Serini itu mengeram. Dengan langkah satu-satu ia mendekati Nyicitrajati yang berada di halaman belakang. Kisanak, ternyata Nyicitrajati masih bertanya, siapakah namamu? Itu tidak penting bagiku. Masalahnya bukan penting atau tidak penting. Adalah kebiasanku untuk mengenali nama orang-orang yang akan aku bunuh. Kau memang iblis betina, gerampaman guru Serini itu, baiklah. Jika kau ingin mendengar namaku, aku dikenal dengan nama Kaningbaya. Oh, Nyicitrajati mengangguk-angguk, jadi kaulah yang dikenal dengan nama Kaningbaya. Kalau begitu, guru Serini itu tentu Wondlebarong. Bukankah Kaningbaya hampir selalu bersama dengan Wondlebarong? Kau benar, Nyai, yang bertempur dengan suamimu itu adalah Ki Wondlebarong, tetapi jangan keliru dengan Ki Wondlebarong yang berkeliaran di pesisir selatan, di sebelah timur Gunung Suu. Wondlebarong itu tidak lebih dari seekor belalang yang ingin disebut telang. Jika kau bertemu dengan Ki Wondlebarong yang satu lagi, maka dengan mudah kau akan dapat memijit kepalanya. Jika ada dua Wondlebarong. Kenapa kalian membiarkan orang itu tetap memakai nama Wondlebarong? Pada saatnya, orang itu akan kami cincang sampai lumat. Tetapi aku kira aku tidak keliru dengan Wondlebarong yang satu ini. Karena di samping namanya ada nama Kaningbaya. Bagus. Nampaknya kau mengenal kami dengan baik, tetapi aku tidak mengira bahwa salah seorang di antara. Guru serini itu adalah Ki Wondlebarong. Jika demikian, maka tangisku harus lebih dalam lagi, karena anakku sudah berada di tangan orang-orang yang berilmu hitam pekat. Paman, berkata serini, kenapa Paman tidak segera membungkamnya? Aku ingin tahu, apa saja yang diketahui oleh ibumu serini. Nampaknya ibumu pun seorang perempuan yang menarik untuk diajak berbincang-bincang. Tetapi waktu kita tinggal sedikit. Jangan ajari aku, serini. Aku sudah mempunyai perhitungan yang lebih baik dari perhitunganmu. Jika demikian, terserah kepada Paman. Aku akan mencari adik-adik angkatku. Menyenangkan bermain-main dengan mereka. Aku akan senang sekali melihat mereka ketakutan dan menangis mohon ampun. Serini pun kemudian menggamit gunung lamuk, keduanya pun segera turun ke halaman untuk mencari adik-adik angkat serini. Dalam pada itu, para pengikut serini pun telah berusaha menemukan anak-anak angkat kicitra jati. Namun setiap kali, sebuah anak panah meluncur mengenai seorang di antara mereka. Ada pula di antara mereka yang tiba-tiba saja terhuyung-huyung dan jatuh terpelungkup. Sebuah pasar kecil tertancap di punggungnya. Bahkan seorang di antara mereka telah berteriak nyaring. Sebuah batu yang bulat menghantam dahinya, sehingga seakan-akan dahi itu berlubang. Kematian-kematian itu memang membuat para pengikut serini itu menjadi ngeri. Namun serini pun berteriak, jangan bodoh. Kacaukan sasaran bidik mereka. Para pengikut ki gunung lamuk dan serini itu pun segera bergerak dengan cepat. Bahkan ada di antara mereka yang berlari-lari, menyusup gerumbul-gerumbul perdu, mengitari rumpun-rumpun pisang dan rumpun-rumpun bambu di kebun belakang. Padmini, Pamekas, Setiti dan Baruni menjadi bingung. Mereka tidak akan membidik sasaran mereka dengan baik, karena mereka selalu bergerak dengan cepat. Karena itu, maka mereka pun telah meletakkan busur bandil dan sumpit mereka. Mereka harus menghadapi lawan dengan jangkauan senjata di tangan mereka. Namun mereka masih belum keluar dari tempat-tempat yang terlindung. Ketika seorang lawan bergerak cepat di hadapan mereka, maka dengan serta-merta mereka pun meloncat menerkam sambil menghujamkan pisau belati di dada lawan mereka. Beberapa orang memang terguling jatuh dengan luka yang parah. Namun kawan-kawan mereka pun segera berdatangan pula untuk membantunya. Pertempuran segera berlangsung dengan sengitnya. Setiap kali anak-anak angkat kicit rajati itu harus bertempur menghadapi lebih dan seorang lawan. Namun dalam setiap kesempatan, mereka tiba-tiba aja seperti menghilang di balik kegelapan, di bayangan gerumbul-gerumbul perdu, atau di belakang rumpun bambu. Gunung Lambuk dan Serini pun menjadi marah sekali. Mereka pun kemudian telah turun langsung ke medan pertempuran yang rumit itu. Kalian tidak akan dapat bermain sembunyi-sembunyi lagi, geram Serini. Adik-adik angkatnya menyadari bahwa mereka pun akan segera menghadapi pertempuran yang sangat berat. Mereka harus menghadapi Serini dan sekaligus suaminya, Gunung Lambuk. Menyerah sajalah, teriak Serini, perlawanan hanya akan menambah penderitaan saja bagi kalian. Bukankah lebih baik kalian mati dengan tenang daripada mati dalam penderitaan yang sangat? Padmini, Pamekas, Setiti dan Baruni memang merasa bahwa agaknya mereka harus berpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi. Dengan rumah, halaman dan sanggar yang akrab. Untuk beberapa saat, mereka masih bertempur melawan para pengikut Serini dan Gunung Lambuk, yang jumlahnya sudah semakin menyusut. Bahkan ada di antara mereka yang justru merasa lebih aman bersembunyi daripada harus bertempur. Tetapi jika Serini dan Gunung Lambuk sendiri yang turun ke medan, maka perlawanan mereka pun akan segera berakhir. Namun, ternyata Serini dan Gunung Lambuk itu tidak segera menyerang mereka, bahkan mereka pun mendengar Serini berkata, jadi kelinci ini agaknya yang telah membunyikan rinding itu. Ya, terdengar jawaban. Anak-anak angkat kicitrajati itu pun segera menyadari, bahwa suara itu adalah suara gelagah putih. Agaknya gelagah putih telah langsung menghadapi Gunung Lambuk dan Serini. Apakah kau akan melawan bertanya Gunung Lambuk? Apa yang kau lakukan, jika kau mengalami perlakuan? Sebagaimana aku alami sekarang? Apakah kau akan menyerah atau melawan? Aku tidak mengalaminya. Kaulah yang mengalaminya. Karena itu kaulah yang harus membuat keputusan, kau benar. Nah, sekarang katakan. Apakah kau akan melawan kami berdua? Betapapun tinggi ilmumu, namun kau tidak akan berarti apa-apa bagi kami. Apa yang akan terjadi, aku akan melawan. Serini ternyata tidak sabar lagi. Tiba-tiba saja ia sudah meloncat menyerang dengan garangnya. Dalam pada itu, guru Serini yang disebut Wanda Barong, tetapi bukan Wanda Barong yang disebut sering berkeliaran di pesisir selatan, telah bertempur dengan sengitnya melawan, Kicitrajati. Sebagai seorang yang namanya banyak dikenal di antara orang-orang berilmu tinggi namun yang bersumber dari ilmu hitam, maka Wanda Barong memang ditakuti. Namun berhadapan dengan Kicitrajati, maka ternyata Wanda Barong harus sangat berhati-hati. Ternyata Kicitrajati juga memiliki ilmu yang tinggi, yang mampu mengimbangi ilmu Wanda Barong. Sementara itu, Kicitrajati bertempur dengan saudara seperguruan Wanda Barong yang kemudian menjadi bagaikan sepasang iblis yang garang. Di mana Wanda Barong berada, hampir pasti, Kaningbaya juga ada. Namun Kaningbaya pun seakan-akan telah membentur kekuatan yang sulit untuk ditundukan. Kicitrajati, meskipun seorang perempuan, namun ilmunya ternyata mampu mengimbanginya pula. Meskipun Kaningbaya meningkatkan ilmu semakin lama semakin tinggi, namun Kicitrajati pun telah melakukan hal yang sama pula. Kaningbaya memang sudah diberitahu sejak sebelumnya bahwa ibu serini itu berilmu tinggi. Tetapi ia tidak mengira, bahwa tataran ilmu perempuan itu tidak segera mampu diatasinya. Dalam pada itu, para pengikut serini sama sekali sudah tidak berdaya lagi. Beberapa di antara mereka telah terbunuh oleh anak panah, batu-batu yang dilontarkan dengan bandil atau pasir-pasir kecil yang dilontarkan dengan sumpit. Sedang beberapa yang lainnya luka parah, satu-dua di antara mereka justu telah berusaha untuk bersembunyi di kegelapan. Karena itu, maka adik-adik serini itu tidak lagi mempunyai lawan. Dengan demikian, maka keempat anak angkat Kicitrajati itu pun merayap mendekati arna pertempuran antara ayah dan ibu angkatnya melawan Wanda Barong dan Kaningbaya. Di lingkaran pertempuran yang lain mereka melihat gelagah putih bertempur melawan serini dan suaminya Gunung Lamuk. Sejenak keempat anak angkat Kicitrajati itu termangu-mangu. Mereka menyaksikan betapa gelagah putih berloncatan dengan tangkasnya. Sekali ia meloncat menghindar mengambil jarak, namun tiba-tiba ia pun telah meloncat menyerang. Namun serini dan Gunung Lamuk bertempur dengan garangnya. Mereka berdiri pada sisi yang berbeda. Dengan cepat mereka beruntun menyerang. Bahkan kadang-kadang mereka telah menyerang bersama-sama. Ternyata serini dan Gunung Lamuk adalah dua orang suami istri yang berilmu tinggi. Setelah bertempur beberapa lama, maka gelagah putih mulai mengalami kesulitan. Apalagi gelagah putih tidak dapat menggunakan ilmu pamungkasnya. Ia tahu bahwa bagaimanapun juga Kicitrajati dan Nyicitrajati akan menjadi sangat bersedih jika serini itu terbunuh di pertempuran, atau terluka parah sehingga membahayakan jiwannya. Karena itu, maka gelagah putih masih berusaha mengimbangi kemampuan lawannya dengan keterampilannya, dengan kekuatan dan kecepatannya bergerak. Tetapi melawan kedua orang berilmu linggai, gelagah putih memang mulai merasa kesulitan. Beberapa kali ia harus berloncatan mundur untuk mengambil jarak. Bahkan beberapa kali gelagah putih telah terdesak. Keempat anak angkat Kicitrajati melihat kesulitan yang dialami oleh gelagah putih. Mereka merasa bahwa mereka tidak akan dapat berdiam diri saja. Mereka harus berbuat sesuatu untuk membantu gelagah putih. Padminilah yang telah mengatur adik-adiknya. Dimintanya adiknya untuk menebar. Mereka harus berdiri di arah yang berlainan. Namun Padmini itu pun berpesan kepada Setiti, jangan kau pergunakan pasir-pasir beracun tajam. Dalam gelap, sulit bagiku untuk-untuk membedakannya, Mbokayu, jawab Setiti. Jika demikian, jangan kau luncurkan pasir-pasirmu. Jika Mbokayu serini terkena pasir racunmu, maka keadaannya akan menjadi sulit. Mungkin ayah dan ibu tidak dapat mengobatinya. Lalu, apa yang harus aku lakukan pakai busurku? Mbokayu, aku membawa beberapa pisau belati. Aku tentu hanya membutuhkan satu atau dua. Bukankah kita tidak akan membunuhnya? Seandainya kita akan melakukannya, kita tentu tidak akan mampu. Tetapi ada kakang gelagah putih. Sebagai besar perhatian Mbokayu serini dan kakang gunung lamuk tentu tertuju pada kakang gelagah putih. Padmini menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kita memang tidak ingin membunuhnya. Ayah dan ibu tentu akan bersedih. Jika kita yang terbunuh bertanya Pak Mekas. Bagi ayah dan ibu, Mbokayu serini adalah anak. Kandungnya, tetapi mudah-mudahan kita juga tidak terbunuh. Pak Mekas terdiam. Demikianlah, keempat orang saudara angkat serini itu sudah menjadi semakin dekat. Mereka berada di tempat yang berbeda-beda. Namun mereka masih tetap bersembunyi di balik pepohonan atau segerumbul pohon perdu. Sebenarnya lah bahwa gelagah putih memang mengalami kesulitan. Setiap kali ia harus berloncatan menghindari serangan kedua lawannya serta mengambil jarak. Sekali gelagah putih itu berloncatan dan berputar di udara. Kemudian, demikian kakinya menjejak tanah, ia pun segera melenting tinggi. Meskipun demikian, sekali-sekali gelagah putih pun sempat pula menyerang. Padmini dan adik-adiknya tidak membiarkan gelagah putih berada dalam kesulitan. Karena itu, dari kegelapan mereka telah mengganggu pemusatan pertawan serini dan gunung lamuk. Ketika gelagah putih mengalami serangan yang rumit dari kedua arah yang berbeda, maka setiti tidak dapat membiarkannya. Setiti itu melihat dengan jelas, bahwa gelagah putih memang berada dalam kesulitan. Apalagi ketika ia melihat gunung lamuk yang telah siap untuk meloncat dengan tangan terjulur. Karena itu, maka sejenak kemudian, anak panah pun telah meluncur dari busur di tangan setiti yang diberikan oleh Padmini kepadanya. Gunung lamuk terkejut. Ternyata panggeraitannya pun sangat tajam, sehingga di luar sadarnya ia berpaling. Dengan demikian, maka gunung lamuk itu melihat anak panah yang luncur ke arahnya. Dengan kecepatan yang tinggi, maka gunung lamuk itu pun bergeser menghindar. Bahkan ketika anak panah yang kedua meluncur, gunung lamuk masih mampu menghindarinya. Tiba-tiba saja terdengar suara Padmini, adikku, menyingkirlah. Sementara itu, Serini pun sudah siap meluncurkan ilmunya. Setiti ternyata telah melupakan pesan Padmini. Setiap kali ia menyerang dengan anak panahnya, maka ia harus segera berpindah tempat. Tetapi setiti justru telah menyerang dan meluncurkan dua anak panah, namun ia masih saja berada di tempatnya. Kehilafan itu akan dapat berakibat buruk sekali baginya. Serini yang sudah siap itu telah meluncurkan serangannya ke arah kedua anak panah itu lepas dari busurnya. Jerit Padmini tidak sempat memberi kesempatan setiti meninggalkan tempatnya. Hanya dalam sekejap Serini telah melontarkan ilmu pacar hutah gundala warengnya. Pamekas yang melihat bahaya yang mengancam adiknya, dengan cepat memutar bandilnya. Ia mencegah agar Serini tidak sempat menyerang setiti dengan ilmu pacar hutahnya. Tetapi pamekas terlambat. Serangannya yang terges jesa itu memang dapat mengenai bahu Serini, tetapi Aji pacar hutah itu sudah meluncur. Serbuk besi di telapak tangan Serini telah dihembusnya. Terdengar Padmini dan Baruni menjerit. Mereka sadar, apa yang akan terjadi atas setiti. Aji pacar hutah itu dapat meluluhkan tubuhnya. Tetapi mereka terkejut ketika mereka melihat seleret sinar menyambar memotong garis serangan Serini. Ketajaman metu gelagah putih dengan lambaran Aji Sabta Pandulu mampu melihat kabut yang berwarna kehitam-hitaman meluncur ke arah segerumbul perdu tempat setiti bersembunyi. Dua kekuatan ilmu yang tinggi telah berbenturan. Gumpalan debu serbuk besi yang dilontarkan dengan tandasan Aji pacar hutah itu telah pecah berhamburan oleh kekuatan ilmu gelagah putih. Meskipun demikian, ledakan pada saat benturan terjadi itu telah melemparkan setiti dari tempatnya bersembunyi. Pamekas cepat berlari ke arah tubuh setiti. Sementara itu Serini menyeringai menahan sakit di bahunya. Batu yang dilontarkan Pamekas dengan bandilnya telah membuat bahu Serini kesakitan. Gunung Lamuk yang mengetahui bahwa Serini telah dikenai batu bandil oleh Pamekas, sudah siap untuk menyerang justru pada saat Pamekas berjongkok di sebelah tubuh setiti. Namun sebuah anak panah telah meluncur ke arahnya. Baruni tidak membiarkan Gunung Lamuk menyerang Pamekas dan menghancurkannya sekaligus dengan setiti. Namun Baruni tidak mau mengulangi kesalahan setiti. Demikian panahnya meluncur, maka gerumbul itu pun bergoyang. Baruni meloncat menyikir dari tempatnya dan berguling ke belakang gerumbul yang lain. Bahkan kemudian merangkak dengan hati-hati bersembunyi di belakang sebatang pohon. Darah Serini bagaikan mendidih. Baunya masih saja terasa sakit. Namun ia sadari, bahwa adik-adik angkatnya telah sakit. Nampaknya mereka tidak lagi mengambil keputusan untuk bertaiung sampai kemungkinan terakhir. Gunung Lamuk pun menjadi berdebar-debar pula. Ia memang belum sempat meluncurkan ilmunya karena serangan anak panah, sehingga ia harus meloncat menghindar. Tetapi ketika ia siap untuk menyerang lagi, maka sebuah pisau belati meluncur, hampir saja mengenai lambungnya. Sementara itu, gelagah putih pun telah bersiap menyerang dari tempatnya berdiri. Namun Serini sempat juga menduga, kenapa gelagah putih tidak menyerang langsung ke tubuhnya. Agaknya gelagah putih masih segan untuk membunuhnya karena ia adalah anak kandung Kicitrajati dan Yicitrajati. Meskipun keseganan gelagah putih itu tidak menyentuh sama sekali perasaan Serini yang seakan-akan sudah mati itu, namun Serini mulai berpikir, bahkan serangannya bersama suami, guru dan paman gurunya itu tidak akan berhasil. Sebenarnya Ki Won Jebarong dan Kaning Baya juga melihat kesulitan yang ternyata kemudian dialami oleh Serini dan suaminya. Nampaknya adik-adik angkat Serini telah bangkit. Bersama dengan ayah dan ibu angkat meraka, serta saudara angkat mereka yang berilmu tinggi, adik-adik angkat Serini itu siap bertempur sampai mati sekalipun. Sementara itu, ternyata Ki Won Jebarong dan Ki Kaning Baya tidak pula dapat mengalahkan Ki Citrajati dan Yicitrajati dengan segera. Karena itu, maka Ki Won Jebarong itu pun kemudian telah memberikan isyarat untuk meninggalkan halaman rumah Ki Citrajati. Ketika terdengar sebuah suitan nyaring, maka Ki Won Jebarong dan Ki Kaning Baya segera menarik diri dari arna pertempuran. Ki Citrajati, berkata Ki Won Jebarong, kita akhiri permainan kita kali ini. Tetapi kau jangan merasa bahwa kau telah menang. Demikian pula Nyicitrajati. Pada saat yang lain kami akan datang untuk mengambil kedua anak angkatmu yang terbaru itu. Ki Citrajati dan Nyicitrajati tidak memburu mereka. Mereka membiarkan orang-orang itu bersama Serini dan Gunung Lamuk meninggalkan halaman rumah mereka. Di dalam kegelapan, ternyata masih juga ada dua-tiga orang yang meninggalkan persembunyiannya, melarikan diri dengan meloncati dinding kebon belakang yang gelap dan banyak pepohonan. Namun dalam pada itu, tubuh gelagah putih tiba-tiba saja telah menjadi gemetar. Ketika tubuhnya terhuyung-huyung, maka gelagah putih telah berusaha untuk mendapatkan sebuah sandaran. Sebatang pohon kelapa. Gelagah putih, Ki Citrajati pun dengan cepat meloncat mendekatinya. Kau kenapa gelagah putih bertanya Nyicitrajati yang juga telah berdiri di sebelahnya? Gelagah putih tidak menjawab. Ia mencoba mengatur pernafasannya. Ki Citrajati lah yang kemudian berdesis, gelagah putih baru menjalani laku. Tiba-tiba saja ia harus mengerahkan tenaga dan kemampuannya. Bahkan melepaskan ilmu puncak. Sedangkan sebelumnya ia sudah mengerahkan tenaga dalamnya lewat getar suara rindingan untuk melawan ilmu gelap ngampar won jebarong yang sudah dikembangkannya. Bawa ia masuk kakang. Biarlah gelagah putih mengatur pernafasannya. Ki Citrajati pun kemudian membantu gelagah putih melangkah masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Nyicitrajati telah berlari menemui anak-anaknya. Bawa setiti masuk, berkata Nyicitrajati dengan nada tinggi. Padmini, Pamekas dan Baruni pun telah mengangkat tubuh setiti yang lemah dan membawanya masuk ke ruang dalam. Ambilkan minuman, berkata Nyicitra. Baruni pun kemudian berlari ke dapur untuk mengambil dua mangkuk minuman. Namun minuman itu telah dingin. Ki Citrajati pun kemudian telah membantu gelagah putih minum. Sementara itu, Padmini telah menitikan minuman di bibir setiti. Nyicitrajati dengan teliti mengamati keadaan setiti. Namun kemudian ia pun berkata, mudah-mudahan luka bagian dalam tubuhnya tidak berbahaya. Berikan obat ini kepadanya Padmini. Aku ingin menengok bukayumu yang ada di dalam sanggar. Nyicitrajati pun kemudian memberikan sebuah bumbung kecil. Di dalamnya terdapat butiran-butiran reramuan yang dibuatnya diri bersama Ki Citrajati. Berapa butir ibu bertanya Padmini? Satu saja. Ia akan berangsur baik. Nanti biarlah ayahmu melihat keadaannya. Nyicitrajati pun segera meloncat keluar langsung menuju sanggar. Namun Nyicitrajati tidak ingin mengejutkan raraulan. Karena itu Nyicitrajati sudah terbatuk-batuk lebih dahulu ketika ia berdiri di dalam sanggar. Ketika pintu sanggar perlahan-lahan didorongnya, Nyicitrajati memang menjadi berdebar-debar. Mungkin sesuatu telah terjadi pada raraulan. Tetapi demikian Nyicitrajati memasuki sanggar, ia menarik nafas panjang. Dalam keremangan nyala lampu minyak, Nyicitrajati melihat raraulan masih tetap menjalani laku. Nyicitrajati itu pun perlahan-lahan mendekatinya. Kemudian dengan lembut ia pun berkata, bukankah laku yang kau jalani tidak terganggu raraulan? Tidak, ibu, jawab raraulan. Pada saat seorang melontarkan getar ilmunya, aku memang sedikit terpengaruh ibu. Untunglah bahwa gangguan itu tidak berlangsung lama. Suara rinding itu telah menghentikan pengaruh getar suara yang mengganggu pemusatan nalar budiku. Tetapi secara keseluruhan kau tidak akan terganggu, wulan. Ayahmu sekarang sudah pulang. Ia akan berada di rumah, sehingga aku akan menjadi lebih sering berada di sanggar. Terima kasih, ibu. Nah, di tengah malam kau tidak sempat beristirahat. Sekarang segala sesuatunya sudah selesai. Sebaiknya kau beristirahat sejenak. Nanti kau dapat kembali ke dalam sanggar. Raraulan termangu-mangu sejenak. Namun ia pun mengangguk kecil. Ketika raraulan masuk ke ruang dalam, gelagah putih telah menjadi segar kembali. Ia sudah sempat minum-minuman hangat yang dibuat oleh Baruni. Sementara itu setiti masih bernaring di dalam biliknya, meskipun keadaannya pun sudah berangsur baik. Kau kenapa setiti bertanya raraulan? Hampir saja setiti digulung oleh ilmu pacar Wutah Mbokayu Serini, jawab part mini, untunglah kakang gelagah putih bertindak cepat sehingga tepat pada waktunya, kakang gelagah putih dapat memecahkan serangan ilmu pacar Wutah Gundala Wreng yang dilontarkan oleh Mbokayu Serini. Raraulan menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada datar ia pun berdesis, syukurlah. Yang Maha Agung masih melindungi, setiti. Aku bersyukur, Mbokayu. Raraulan menepuk pipi setiti sambil berkata, beristirahatlah. Raraulan pun kemudian duduk bersama Kicitra Jati, Nyicitra Jati, Gelagah Putih dan adik-adik angkatnya di ruang dalam. Raraulan mempunyai kesempatan untuk meneguk minumannya sebelum ia kembali ke dalam sanggar. Namun Raraulan tidak tahu, bahwa gelagah putih hampir saja kehabisan tenaga. Kicitra Jati, Nyicitra Jati dan gelagah putih sendiri tidak memberitahukan hal itu kepada Raraulan agar Raraulan tidak memikirkan lebih lama, sehingga akan dapat berpengaruh atas pemusatan nalar budi selama ia menjalani laku. Menjelang Fajar, makanya Kicitra Jati telah membawa Raraulan kembali ke dalam sanggar pula, karena Kicitra Jati pun akan berada di dalam sanggar pula, karena Kicitra Jati dan gelagah putih sudah akan berada di rumah. Mereka tidak akan pergi lagi ke bukit berbatu-batu padas itu. Dalam pada itu, keadaan Setiti pun telah berangsur menjadi baik. Meskipun demikian, Padmini masih saja menahannya agar Setiti tetap berada di pembaringan. Hari itu, keadaan gelagah putih telah pulih kembali. Sedikit demi sedikit, gelagah putih telah mengisi perutnya dengan nasi. Sehingga dengan demikian maka kekuatan kewadagan gelagah putih telah menjadi utus lagi. Tetapi gelagah putih tidak dapat meninggalkan rumah itu sebelum Raraulan selesai menjalani laku. Sementara itu, tugas yang diimbang di gelagah putih pun masih belum dapat dilanjutkannya pula. Apalagi menurut Kicitra Jati, kisah balintang sudah tidak berada di Wirasari. Kicitra Jati pernah mengatakan kepada gelagah putih, bahwa pada waktu dekat Kicitra Jati akan kembali ke Wirasari. Namun keadaan yang gawat, maka Kicitra Jati masih belum berniat meninggalkan rumahnya, Srinya akan dapat setiap saat datang. Jika Raraulan masih belum selesai, maka keadaan akan dapat menjadi sangat gawat. Karena itu, maka dengan berat, Kicitra Jati telah berkata kepada gelagah putih, Aku minta maaf kepadamu, Ger. Aku masih belum dapat pergi lagi ke Wirasari. Pada saat Raraulan masih menjalani laku, maka aku kira kita lebih baik tetap berada di rumah. Aku ngerti ayah. Nah, selama ini kau dapat mengisi waktumu dengan mempertajam ilmumu. Tanpa diasah, maka ilmumu tidak akan menjadi semakin tajam. Selebihnya, kau dapat bersamaku meningkatkan ilmu adik-adikmu. Jika mereka meninggalkan mereka, biarlah mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Demikianlah, sambil menunggu Raraulan menjalani laku yang berat, Maka Kicitra Jati dan gelagah putih telah kekerja keras pula. Setelah keadaan setiti menjadi baik, Maka berempat anak-anak angkatnya Kicitra Jati itu pun telah memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk menempa diri dengan teratur. Pagi-pagi sekali, mereka sudah bangun. Setelah menyalakan api untuk menjerang air serta menanak nasi, Maka anak-anak Kicitra Jati itu pun segera pergi ke kebun untuk memanaskan tubuhnya. Mereka mulai melakukan gerakan-gerakan ringan sehingga tubuh mereka berkeringat. Menjelang fajar mereka berhenti. Bergantian mereka mandi sementara yang lain membuat minuman dan menimba air untuk mengisi jambangan. Mereka pun kemudian menyelesaikan kewajiban yang harus mereka jalani sampai saat dininya matahari terbit. Biasanya, sebelum kedatangan serini dengan dendam yang membara di jantungnya, Salah seorang dari anak-anak angkat Kicitra Jati itu pergi ke pasar untuk belanja. Namun untuk sementara Kicitra Jati menasehatkan agar mereka tidak pergi ke pasar lebih dahulu. Mungkin kami dapat memetik dedaunan dan bahan-bahan sayuran di kebun ayah, Tetapi jika kami memerlukan garam serta jenis rempah-rempah yang lain, Maka kami harus membeli ke pasar, berkata Padmini. Kenapa harus pergi ke pasar? Bukankah kau dapat menitipkan uang kepada Nyi Reja yang setiap hari pergi ke pasar untuk membeli kebutuhanmu itu? Padmini tidak menjawab. Telapi kepalanya terangguk-angguk. Sebenarnya lah ketika Nyi Reja yang tinggal di sebelah pergi ke pasar, Maka Padmini telah menitipkan beberapa keping uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat dihasilkan sendiri. Kau tidak pergi ke pasar Padmini bertanya Nyi Reja. Hari ini tidak bibi. Kami hanya memerlukan rempah. Rempah sedikit. Baiklah. Nanti pulang dari pasar aku singgah di rumahmu, hari pun merangkak dengan lamban. Gelagah putih sudah merasa terlalu lama berhenti di rumah Kicitrajati. Tetapi ia tidak dapat mendesak agar laku yang dijalani Rarawulan dipercepat. Yang tahu dengan pasti, beberapa hari lagi yang diperlukan oleh Rarawulan adalah Nyicitrajati. Namun gelagah putih pun tidak membuang-buang waktu dengan sia-sia. Dengan kerja keras, maka gelagah putih di samping Kicitrajati, mampu meningkatkan ilmu adik-adik angkatnya. Mereka menjadi semakin terampil. Dengan latihan-latihan serta penguasaan tubuh yang berat, kemampuan adik-adik angkat gelagah putih itu menjadi semakin meningkat. Meskipun mereka tidak dapat mempergunakan sanggar tertutup yang dipergunakan oleh Rarawulan untuk menjalani laku, namun mereka justru merasa lebih bebas berlatih di sanggar terbuka, di kebun belakang. Perlahan-lahan namun pasti, maka tenaga dalam dan daya tahan tubuh anak-anak angkat Kicitrajati itu semakin meningkat. Bahkan Kicitrajati pun telah mempersiapkan Padmini dan Pamekas untuk dapat mewarisi ilmu pacar Wutah Pusparinonce. Tetapi Kicitrajati menyadari bahwa mereka tidak akan dapat mewarisi ilmu itu lewat jalan kedua. Kematangan mereka berbeda selapis dengan bekal dan kematangan Rarawulan. Dalam pada itu, pada saat senggang, Kicitrajati dan gelagah putih sempat juga berbincang-bincang. Kicitrajati banyak memberikan petunjuk-petunjuk kepada gelagah putih tentang berbagai macam dan jenis ilmu. Kicitrajati pun sempat pula memberikan petunjuk untuk mempertajam panggraita sehingga mampu menerima dan menerjemahkan getar isyarat di sekitarnya, sehingga Aji Sabta Pandulu pun menjadi semakin tajam pula. Hari-hari pun berlalu. Sebenarnya gelagah putih mulai merasa kerasan di rumahnya Kicitrajati. Tetapi setiap kali terasa jantungnya pun berdesir. Namun jika hal itu disampaikan kepada Kicitrajati, maka Kicitrajati pun selalu menenangkannya. Kau tidak perlu tergesa-gesa gelagah putih. Perhitungan waktu bagi tugasmu bukannya perhitungan bulan. Tetapi perhitungan tahun. Sementara itu masih belum terbetik berita tentang kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu ketenangan Mataram, atau yang meresahkan rakyat Mataram. Ya, ayah. Sampai sekarang memang belum terdengar adanya peristiwa-peristiwa yang dapat mengganggu ketenangan serta menggelisahkan rakyat Mataram. Tetapi yang menjadi gelisah adalah Kakang Agung Sedayu, Mbokayu Sekar Mirah dan tentu saja ayah Didi Jatianom. Kicitrajati mengangguk-angguk. Katanya, tentu saja katanya, tetu saja ayah. Tetapi jika pada suatu saat kau pulang, mungkin di Jatianom, mungkin di Tanah Perdikan Menoreh, kegelisahan itu akan segera hilang. Gelagah putih mengangguk-angguk sambil tersenyum. Katanya, tentu saja ayah. Tetapi selama menunggu, Kicitrajati pun tersenyum pula. Namun kemudian ia pun berkata, waktunya tidak akan lama lagi. Setelah raraulan selesai, kita akan pergi ke Wirasari mudah-mudahan adikmu serini tidak mengganggu lagi. Setidak-tidaknya untuk sementara. Gelagah putih mengangguk-angguk. Kita akan singgah untuk menemui adik-adikmu yang lain, adik-adikku yang mana lagi ayah. Bukankah anakku semua berjumlah tiga belas? Gelagah putih mengerutkan dahinya. Dengan nada tinggi ia pun bertanya, sebenarnya tiga belas? Jadi ayah mempunyai dua belas anak angkat? Kicitrajati tertawa. Katanya, tidak. Ibumu tidak pernah sempat menghitung anak angkatnya. Jika ia berkata bahwa anaknya tiga belas, hanya sekedar mengucapkan angka. Tetapi anak-anak yang pernah singgah di rumah ini bahkan lebih dari tiga belas. Ada yang kerasan, ada yang tidak kerasan. Ada yang baik dan ada yang kurang baik. Ada yang bersungguh-sungguh, ada yang asal-asalan saja. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya, itukah agaknya kenapa serini merasa dirinya asing di rumahnya sendiri? Kicitrajati mengerutkan dahinya. Dengan agak keragu ia pun bertanya, kenapa? Ayah dan ibu mengasehi anak-anak angkat ayah dan ibu seperti mengasehi anak sendiri. Sementara itu serini merasa dirinya lain dengan anak-anak angkat ayah dan ibu. Serini merasa bahwa ia adalah anak yang sebenarnya, sehingga terasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Ia merasa bahwa seharusnya ia mendapat kasih sayang seutuhnya dari ayah dan ibunya. Tetapi kasih sayang itu ternyata telah terbagi. Gelagah putih. Bagaimana kau dapat menyebutkan, bahwa kasih sayang itu terbagi? Apakah setiap pasangan orang tua memiliki keutuhan kasih sayang seperti sebuah nasi golong yang bulat? Nasi golong itu dapat diberikan kepada seorang anaknya tanpa terbagi. Tetapi jika nasi golong itu diberikan kepada dua orang anaknya, maka masing-masing hanya akan menerima separoh. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Dipandanginya Kicitrajati dengan dahi yang berkerut. Gelagah putih, berkata Kicitrajati, di dalam sanubari ini tersimpan semacam sumber kasih sebagaimana metu air di lereng pegunungan. Air itu akan mengalir tanpa henti di segala musim, yang dapat mengairi seberapa luasnya tanah persawahan. Bukan hanya dapat memenuhi sawah sebahu, sehingga apabila untuk mengairi sawah dua bahu, maka masing-masing hanya mendapat separoh bagian. Tidak, gelagah putih. Setiap bahu sawah akan mendapat air yang sama seperti halnya untuk mengairi sawah yang hanya sebahu saja. Gelagah putih menarik nafas panjang. Kepalanya terangguk-angguk, sementara mulutnya bergumam. Ya, ayah. Nah, bukankah kasih kami kepada Serini akah sama saja kami limpahkan kepadanya ada atau tidak ada anak angkat di dalam rumah ini? Ayah benar. Tetapi apakah Serini juga berpendapat sama seperti ayah? Kicitrajati terdiam sejenak. Direnunginya pertanyaan gelagah putih itu. Baru kemudian ia pun menyahut, aku yakin, bahwa sebelum ia terpengaruh oleh bayangan yang hitam itu, ia berpendapat sama seperti pendapatku itu. Tetapi kemudian ia pun mulai disusupi oleh pengaruh-pengaruh yang kurang baik itu. Kasih sayang yang kemudian dimaksudkan bukan lagi kasih sayang seorang ayah dan seorang ibu kepada anaknya. Tetapi termasuk dalam kasih sayang itu adalah warisan harta bendanya. Itulah antara lain yang menyebabkannya ayah, desis gelagah putih. Gelagah putih, berkata Kicitrajati kemudian, celakanya, orang-orang yang kemudian berada di sekitar Serini menganggap bahwa kami, maksudku aku dan ibumu, mempunyai harta warisan yang banyak sekali. Tidak hanya yang nampak, tetapi langsung atau tidak langsung, Serini sendiri pernah menanyakan, di mana kami menyimpan harta karun itu. Harta karun yang menurut dongengan yang disebut. Sebut Serini meskipun tidak langsung, peninggalan dari Pangeran Dananjaya, salah seorang putra dari Prabu Brawijaya Pamungkas, yang lahir dari seorang perempuan yang berasal dari desa. Pada saat terakhir kekuasaan Prabu Brawijaya, Pangeran Dananjaya telah diperintahkan untuk menyingkir dari istana bersama ibu dan pamannya. Kepada mereka diberikan bekal harta benda yang banyak sekali. Namun Paman Pangeran Dananjaya bukan seorang yang bersih. Ia telah melarikan harta benda itu. Lucunya gelagah putih, menurut dongeng itu, aku adalah waris dalam garis lurus paman dari Pangeran Dananjaya yang berhianat dan melarikan harta benda yang tidak ternilai harganya itu. Sehingga aku dapat menyimpulkan bahwa mereka menduga, aku telah menyembunyikan harta karun itu. Gelagah putih menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun bertanya, jika demikian, kenapa mereka benar-benar ingin membunuh ayah dan ibu? Bukankah dengan demikian mereka akan kehilangan lacak untuk menemukan harta karun itu? Entahlah. Tetapi agaknya mereka mengira bahwa aku telah menyembunyikan harta karun itu di dalam halaman rumah ini. Meskipun aku dan ibumu mati, tetapi mereka merasa akan dapat menemukan harta karun itu. Seandainya Serini tidak melawan ayah dan ibu, bukankah ia akan menjadi pewaris tunggal seandainya harta karun itu benar-benar ada? Itulah awalnya Serini mempersoalkan beberapa orang anak angkat. Jika semula Serini menerima mereka dengan senang hati, karena dengan kehadiran saudara-saudara angkatnya itu Serini lalu mempunyai kawan bermain, namun kemudian ia telah membenci adik-adik angkatnya. Tetapi kenapa kebencian Serini terutama ditujukan kepada aku dan Rarawulan? Padahal kami sebelumnya belum pernah berhubungan? Kalian berdua memiliki kemungkinan untuk dapat mengimbangi kemampuan Serini dan suaminya. Lainnya tidak. Jika tidak ada kalian, maka yang lain akan dapat mereka selesaikan dengan mudah. Mungkin, sekali lagi mungkin, itulah alasannya. Tetapi mungkin ada alasan yang lain. Ada hubungan antara Serini dengan orang-orang yang pernah berusaha menyingkirkanmu. Orang dari perguruan kedung jati yang sering mencuri ilmu dari perguruan-perguruan lain itu pun pantas dicurigai mempunyai hubungan dengan gunung lamuk. Temu saja kemudian dengan Serini. Dan masih banyak lagi kemungkinan-kemungkinan yang lain. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Memang ada beberapa kemungkinan yang agaknya saling berkait. Telapi justru karena itu, maka gelagah putih pun berjanji kepada dirinya sendiri untuk meningkatkan kemampuannya sejauh dapat dilakukannya. Demikian pula setiap kesempatan bagi raraulan tidak akan disiasiakan. Agaknya kicitra jati benar, bahwa waktu bagi tugasnya tidak terhitung bulan, tetapi terhitung tahun. Sehingga karena itu, maka penundaan 1-2 bulan tidak akan sangat berpengaruh. Dengan demikian, maka gelagah putih dapat merasa lebih tenang berada di rumah kicitra jati. Namun gelagah putih pun menjadi semakin tekun pula menempa diri di samping membantu kicitra jati memberikan latihan-latihan yang semakin berat kepada adik-adik angkatnya. Terutama Pak Mini dan Pak Mekas yang sudah dipersiapkan untuk menerima warisan Aji Pacaru Hutah Pusparinon C. Sementara itu, raraulah masih juga menjalani laku. Di antaranya yang harus ditempuh adalah penguasaan lahir dan batinnya. Lalihan latihan kewadagan yang berat, serta meningkatkan kekuatan tenaga dalamnya. Dilambari dengan latihan pernafasan yang matan. Hari pun berlalu seperti bayangan awan yang mengambang di langit. Datang, dan kemudian terbang menjauh. Akhirnya laku yang harus dijalani oleh raraulah menjadi tuntas. Raraulah telah benar-benar menguasai Aji Pacaru Hutah Pusparinon C. Tiga hari tiga malam di saat terakhir, raraulah sama sekali tidak keluar dari sanggarnya. Ia harus menjalani laku yang sangat berat. Pati geleni, namun juga tempaan kewadagan yang akan mendukung patrap Aji Pacaru Hutah. Lepas tiga hari, maka Nyicitrajati pun kemudian telah membimbing raraulah keluar dari sanggar tertutup. Demikian raraulah melihat gelagah putih berdiri di luar sanggar, maka ia pun meloncat memeluknya. Terasa cairan yang hangat menitik di bahu gelagah putih. Ia tahu bahwa raraulah menangis. Namun air matanya itu mengungkapkan kegembiraannya, bahwa ia telah dapat menyelesaikan laku yang berat untuk mewarisi Aji Pacaru Hutah Pusparinon C. Namun air matanya itu juga pernyataan sokur bahwa laku yang berat itu telah dapat diselesaikannya. Gelagah putihlah yang kemudian membimbing raraulan masuk ke ruang dalam. Adik-adik angkatnya pun kemudian mengerumuninya untuk mengucapkan selamat. Baruni, berkata Nyicitrajati, ambillah merang. Bakarlah. Air abunya akan dipakai mbokayumu untuk mandi keramas. Ya ibu, sahut Baruni sambil bangkit berdiri. Sejenak kemudian, setelah raraulan mandi keramas dan berbenah diri, maka setiti telah menghidangkan minuman hangat. Ketika raraulan meneguk minuman hangat itu, terasa tubuhnya yang lemah menjadi lebih segar. Bukankah mbokayumu masih belum akan makan nasi nanti ibu bertanya part mini? Ya, aku akan membuatkannya bubur sung-sung. Raraulan tersenyum. Katanya, terima kasih part mini, bubur sung-sung akan memulihkan kesegaran tubuh. Mbokayu. Tulang sung-sung bukayu yang letih akan terasa pulih kembali. Part mini pun segera pergi ke dapur. Ia masih mempunyai tepung beras untuk membuat bubur sung-sung dengan juruh yang terbuat dari gula kelapa yang dicairkan. Sehari itu raraulan masih merasa tubuhnya letih. Namun rasa letih itu berangsur-angsur mulai menyusut. Malam nanti kau dapat tidur sepuas-puasmu, raraulan, berkatan Yicitra Jati. Jika selama di dalam sanggar kau kurang makan, kurang tidur sementara laku yang harus kau jalani sangat berat. Maka semuanya itu sudah berlalu. Kau telah menjadi seorang perempuan yang perkasa. Ilmumu tidak lagi berada di bawah tataran ilmu serini. Apalagi pengalaman yang luas akan sangat membantumu untuk mengembangkan ilmu itu. Aku hanya dapat mengucapkan terima kasih, ibu, berkata raraulan. Mudah-mudahan kau dapat mengamalkan ilmumu, raraulan. Dengan demikian, maka ilmumu itu baru berarti, berkata Kicitra Jati kemudian. Raraulan mengangguk dalam-dalam sambil menjawab, Aku mohon ayah mendoakan agar ilmu yang aku arisi ini dapat berarti bagi sesama. Itulah yang kami harapkan. Namun kami percaya bahwa kau akan dapat memilih jalan yang terbaik untuk kau lalui. Keyakinan kami itulah yang telah membuat ibumu bertekad. Untuk mewariskan ilmunya kepadamu. Bahkan lewat jalur kedua. Raraulan tidak menjawah. Wajahnya menunduk, sementara jari-jarinya telah mengusap titik-titik air di pelupuknya. Raraulan, berkata Kicitra Jati kemudian, Kau telah menjalani salah satu dari beberapa orang yang memiliki aji pacar Wutah Pusparinon C. Meskipun demikian, kau masih harus membiasakan patra pelepasannya. Karena itu dalam dua-tiga hari ini, kita akan pergi ke bukit. Jika pada saat kau berada di sanggar, ayahmu dan suamimu yang pergi ke bukit, maka dalam dua-tiga hari ini, kitalah yang akan pergi ke bukit. Apakah kami dapat ikut menyaksikan ibu bertanya part mini? Nyi Cicitra Jati mengangguk kecil. Katanya, baiklah. Kau juga sudah dipersiapkan untuk mewarisi aji pacar Wutah Pusparinon C. Karena itu, maka kau diperkenankan untuk ikut menyaksikannya. Bagaimana dengan kami bertanya setiti? Nyi Cicitra Jati tersenyum. Katanya, baiklah. Kalian semuanya dapat ikut menyaksikannya. Ayah dan gelagah putih pun akan menyaksikannya pula. Kapan kita akan pergi ke bukit bertanya pamekas. Besok. Biarlah mbokayumu beristirahat malam nanti dan sehari esok. Besok malam kita pergi ke bukit. Di hari berikutnya, rara wulan telah menjadi pulih kembali. Ia tidak lagi merasa letih. Kekuatan dan tenaganya pun telah menjadi utuh dalam tataran yang jauh lebih tinggi dari sebelum ia menjadi laku. Ketika Senja turun, maka seisi rumah itu pun telah bersiap-siap untuk pergi ke bukit. Nyi Cicitra Jati akan memberikan beberapa petunjuk kepada rara wulan, apa yang harus dilakukannya untuk melepaskan aji pacar Wutah Pusparinon C. Namun baru setelah malam turun, mereka pun meninggalkan rumah. Agar tidak menarik perhatian jika ada tetangga yang kebetulan berada di luar rumah, maka mereka tidak berangkat bersama-sama. Mereka pun mengambil jalan yang berbeda. Namun mereka akan bergabung setelah mereka berada di bulak. Malam pun menjadi semakin dalam. Langit cerah. Bintang-bintang nampak bergayutan di wajah langit yang biru ke hitam-hitaman sehelai-sehelai mega yang tipis mengalir perlahan-lahan didorong angin dari selatan. Sekelompok orang, keluarga Kicitra Jati berjalan menyusuri jalan setapak menuju ke sebuah gumuk kecil. Di atas gumuk kecil itulah, Kicitra Jati menuntun Raraulan yang telah menguasai Aji Pacar Wutah Pusparinon C itu dalam patra pelaksanaannya di lapangan, agar tidak lagi canggung. Kau harus dapat melontarkan Aji Pacar Wutah Pusparinon C dalam waktu yang singkat. Jauh lebih singkat dari waktu yang diperlukan oleh mereka yang menguasai Aji Pacar Wutah dari jenis yang lain, apalagi jenis gundala wereng. Mereka masih memerlukan serbuk besi atau serbuk batu pualam atau jenis serbuk yang lain. Tetapi Aji Pacar Wutah Pusparinon C tidak memerlukannya lagi. Karena itu, waktu yang kau perlukan tentu jauh lebih singkat. Raraulan mengangguk. Di tanah perdikan menoreh, Raraulan dan gelagah putih bahkan pernah mengenali jenis Aji Pacar Wutah yang mempergunakan butiran-butiran besi. Baja yang dimasukkan ke dalam mulut sebelum dihembuskan kesasaran. Malam itu, Raraulan telah mencoba mengetrapkan kemampuan Aji Pacar Wutah Pusparinon C di luar sanggar. Di tempat yang jauh lebih luas dari sebuah sanggar tertutup. Raraulan memang tidak memerlukan apa-apa lagi yang harus dilontarkan lewat Aji Pacar Wutah Pusparinon C. Yang dihembuskannya adalah udara yang dihisapnya. Namun dengan kekuatan ilmunya, Raraulan mampu melepaskan dalam gumpalan bagaikan cahaya yang meluncur dengan cepatnya, tetapi Raraulan mampu pula menghembuskan udara yang seakan-akan telah berubah menjadi butiran-butiran lembut yang berwarna putih kehijauan, yang kemudian mekar seperti hembusan asap air yang mendidih. Jantung gelagah putih pun rasa-rasanya ikut mekar pula. Ternyata Raraulan mampu mewarisi ilmu yang jarang ada duanya. Dengan ilmu ini pula, Nyi Citrajati telah membentur kekuatan ilmu gelagah putih di saat ia menyerang serini. Beberapa kali Raraulan telah melepaskan ilmunya. Batu-batu padas di tebing gumuk kecil yang menjadi sasarannya, ternyata telah pecah berserakan. Nyi Citrajati pun memeluk Raraulan sambil berdesis, kau adalah anakku yang pertama dapat mewarisi ilmuku seutuhnya. Bahkan kau telah menjalani laku pada jalur kedua. Sehingga hasilnya melampaui harapanku. Itu mungkin sekali terjadi, karena sejak sebelumnya, kau sudah memiliki bekal yang matang. Tidak ibu, Sahutra Raraulan, semuanya adalah karena kemurahan hati ibu. Apakah yang dapat aku perbuat jika kau sendiri tidak berbuat apa-apa? Aku hanya dapat mengucapkan terima kasih. Nyi Citrajati itu pun kemudian berpaling kepada Pak Mini dan Pak Mekas sambil berkata, sejak sekarang kalian harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kalian juga akan segera dipersiapkan untuk mewarisi aji pacar Wutah Pusparinon C. Tetapi tentu tidak melalui jalur kedua. Kalian akan memerlukan waktu yang lebih panjang dari mbok kayu murara wulan, karena bekal yang ada pada kalian jauh lebih sedikit dari bekal yang telah ada di dalam diri mbok kayu murara wulan. Padmini dan Pak Mekas mengangguk-angguk. Meskipun mereka sadar, bahwa waktu yang mereka perlukan masih panjang, tetapi mereka sudah merasa gembira bahwa mereka juga akan mendapat limpahan warisan ilmu yang tinggi itu. Dalam pada itu, malam pun menjadi semakin larut. Untuk beberapa saat lamanya mereka beristirahat di atas gumuk kecil itu. Angin semilir mengusap tubuh-tubuh yang berkeringat itu. Sedikit lewat tengah malam, maka mereka pun bangkit berdiri dan berjalan pulang. Seperti pada saat mereka berangkat, maka mereka memasuki padukuhan lewat jalur jalan yang berbeda. Seandainya mereka bertemu atau dilihat orang, tidak akan terlalu menarik perhatian. Namun hampir bersamaan mereka memasuki regol halaman rumah mereka. Namun terasa sesuatu bergetar di dada mereka. Ada yang tidak wajar telah terjadi di rumah itu. Sebenarnya lah, demikian mereka masuk lewat pintu butulan yang hanya digerendel dari luar, mereka terkejut. Mereka segera melihat perabot rumah mereka berantakan. Geledek-geledek bambu terguling. Beberapa perkokas dan alat-alat rumah tangga rusak. Sebagian dari perkokas bala pecah, telah pecah berserakan di lantai. Bahkan alat-alat dapur pun rasa-rasanya telah dibongkar. Beberapa bagian telah digali. Bahkan gentong tempat air pun telah pecah pula. Sedangkan tanah di bawah gentong itu pun telah digali pula sedalam pinggul seseorang. Apakah yang terjadi bertanya Nyicitrajati? Agaknya dongeng celaka itu, nyui. Nyicitrajati menarik nafas dalam-dalam. Sementara pamekas pun bertanya, apakah mereka mencari tubuh kawan-kawan mereka yang terbunuh dan yang telah kami kuburkan itu, ayah? Tentu tidak. Jika itu yang mereka cari, maka mereka akan menggali gundukan-gundukan tanah di kebun belakang, di bawah rumpun bambu. Mereka tentu sudah menduga bahwa kawan-kawan mereka yang terbunuh kami kuburkan di sana, tidak di kuburan padukuhan ini, agar tidak membuat persoalan yang berkepanjangan dengan ki bekal. Jadi, dongeng tentang harta karun itu. Nyicitrajati terhenyak duduk di atas samben bambu di ruang dalam. Sudah sedemikian kuatnya kuku iblis mencengkam jantung Serini. Dongeng tentang harta karun itu adalah sumber dari malapetaka ini. Nyicitrajati sadar, bahwa Serini pun termasuk korban dari harta karun itu. Setelah Gunung Lamuk berhasil membuat Serini tergila-gila kepadanya dan memilih untuk hidup bersama Gunung Lamuk serta meninggalkan orang tuanya, maka langkah kedua pun telah dimulainya pula. Mencari harta karun itu. Sementara itu, Nyicitrajati yang kemudian duduk di sebelah Nyicitrajati pun berkata, Sudahlah, nyui. Kita harus menjalani lorong kehidupan kita yang penuh dengan duri-duri tajam ini. Justru karena itu, kita tidak boleh berhenti memohon. Mudah-mudahan masih ada pintu yang terbuka. Bagi masa mendatang yang lebih baik bagi keluarga kita. Mudah-mudahan ada sepeletik sinar terang di hati Serini. Tetapi mungkin sebelum Serini sadar dari racun yang membiusnya, kita sudah benar-benar dibunuhnya. Gunung Lamuk akan dapat minta kepada gurunya yang gila itu untuk mengajak kawan-kawannya yang tentu juga gila untuk benar-benar membunuh kita dan mencari harta karun itu di rumah dan halaman rumah ini. Bukankah kita tidak pernah beranjak dari kepercayaan bahwa hidup mati seseorang berada di tangannya? Nyici terajati mengangguk kecil sambil berdesis, ya, kakang. Nah, agaknya Serini memang selalu mengawasi regol halaman rumah ini. Agaknya Serini tahu bahwa kita seisi rumah ini telah keluar dan pergi ke gumuk kecil itu. Kesempatan itu telah dipergunakannya sebaik-baiknya. Namun dengan demikian, Serini dan Gunung Lamuk mengerti bahwa harta karun itu tidak lebih dari sebuah dongeng ngayawara karena mereka tidak menemukan apa-apa di sini. Sebenarnya Serini pun dapat berkata kepada mereka bahwa Serini sendiri belum pernah melihat harta karun itu. Mereka tentu tidak percaya. Bahkan Serini sendiri tentu menjadi tidak percaya pula. Anak-anak angkat Kicitrajati dan Nyicitrajati berdiri termangu-mangu. Tetapi mereka tidak dapat berkata apa-apa. Apalagi gelagah putih dan raraulan yang kehadirannya di rumah itu justru paling akhir. Sudahlah, berkata Kicitrajati kepada anak-anak angkatnya, beristirahatlah. Besok kita akan mengatur rumah kita yang berserahkan ini. Anak-anak angkat Kicitrajati dan Nyicitrajati itu pun bergantian pergi ke Pakiwan untuk mencuci kaki dan tangan mereka sebelum mereka naik ke pembaringan. Namun Setiti dan Baruni yang pertama-tama pergi ke Pakiwan terkejut melihat segundukan tanah yang baru saja digali di bawah sebatang pohon yang dipergunakan untuk menyangkutkan senggut timba di sebelah sumur. Baruni dan Setiti mendekati gundukan tanah itu. Agaknya seseorang telah menggali tanah di bawah pohon itu sebagaimana mereka lakukan di dalam rumah dan di dapur. Kita beritahukan ayah dan ibu, berkata Baruni. Kita mencuci tangan dan kaki lebih dahulu, sahut Setiti. Nyicitrajati dan Kicitrajati mendengarkan laporan Setiti dan Baruni dengan sungguh-sungguh. Namun Kicitrajati itu pun kemudian berkata, baiklah. Biar esok pagi kita lihat seluruh halaman dan kebon di belakang. Mungkin masih ada tempat-tempat lain yang digali oleh Serini dan orang-orangnya untuk mencari harta karun itu. Anak-anak Kicitrajati dan Nyicitra itu pun mengangguk-angguk pula. Sekarang, jika kalian ingin pergi ke pakiwan pergilah. Masih ada sisa malam sedikit. Setelah membersihkan diri, maka Kicitrajati, Nyicitrajati dan anak-anaknya telah pergi ke bilik masing-masing. Di bilik belakang pamekas tidak dapat lagi memejamkan matanya. Berbagai macam angan-angan berbaur di kepalanya. Kegelisahannya atas sikap Mbokayu angkatnya, namun juga kegembiraan dan harapan untuk mewarisi ilmu pacar Wutah Pusparinonce. Namun pamekas merasa juga cemas, bahwa sebelum itu terjadi, Serini telah datang membunuhnya. Ayah dan ibu akan melindungiku, berkata pamekas di dalam hatinya. Sementara itu, di bilik yang lain, Setiti selalu saja gelisah. Sekali-sekali Padmini berbisik di telinganya, tidurlah. Waktumu tinggal sedikit. Tetapi Setiti bahkan selalu menggamit Baruni jika Baruni sudah hampir tertidur. Aku pindah saja, desis Baruni sambil bangkit dan berbaring di sisi Padmini yang lain. Kenapa? Setiti bertanya Padmini dengan lembut. Entahlah Mbokayu. Aku tidak dapat tidur. Jika kau tidak dapat tidur, jangan menggangguku, desis Baruni. Aku jadi iri. Kenapa kau langsung dapat memejamkan matamu, sahut Setiti. Sudahlah. Tidurlah. Setiti mencoba untuk memejamkan matanya. Namun gadis itu tetap saja tidak dapat tidur. Namun akhirnya bukan saja Setiti. Tetapi Padmini dan Baruni juga hampir tidak tidur sama sekali. Ketika mereka pagi-pagi bangun dan berbenah diri, maka mereka pun kemudian telah melihat-lihat halaman dan kebun belakang. Ternyata ada beberapa tempat yang telah digali. Agaknya Serini dan orang-orangnya benar-benar mendugaki Citrajati menyimpan harta karun yang jumlahnya tidak terhitung. Jika saja aku dapat bertemu Serini, berkatanya Citrajati. Kenapa jika kau dapat bertemu dengan Serini bertanya? Citrajati. Aku akan mempersilahkannya bersama orang-orangnya untuk mencari harta karun itu. Tidak usah dengan sembunyi-sembunyi. Bukankah kita tidak berkeberatan jika Serini dan orang-orangnya menggali di seluruh sudut tanah pekarangan dan bahkan di dalam rumah sekalipun? Ya, aku tidak berkeberatan. Tetapi di mana kita dapat menjumpainya? Citrajati termangu-mangu sejenak. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia pun berkata, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Citrajati mengangguk-angguk kecil. Ia mencoba untuk mengendapkan perasaannya yang bergejolak. Namun di luar sadarnya, tangannya telah mengusap matanya yang masah. Sudahlah, nyai. Marilah kita benahi isi rumah kita. Kita atur kembali perabot rumah kita yang berserakan. Biarlah anak-anak menimbun kembali tanah yang sudah digali semalam. Nyikera Jati mengangguk kecil. Bersama Pak Mini, Setiti dan Baruni, Nyicitra Jati telah mengatur kembali perabot rumahnya yang berserakan. Dikumpulkannya gerabah yang pecah berserakan di ruang dalam dan di dapur. Sementara itu, Kicitra Jati, Gelagah Putih dan Pameka sibuk menimbun galian tanah yang berserakan. Sedangkan Raraulan mendapat tugas untuk mengumpulkan, melipat dan mengatur kembali pakaian mereka yang bertebaran di mana-mana. Hari itu, seisi rumah Kicitra Jati menjadi sibuk. Tidak untuk berlatih olahkan huragan. Tetapi untuk merapikan isi rumah mereka yang berserakan. Namun kemudian Baruni dan Setiti harus sibuk di dapur dengan alat yang masih tersisa. Merebus air, menanak nasi serta menyiapkan lauk pauknya. Ketika matahari mulai turun, Kicitra Jati serta seisi rumahnya baru selesai. Setelah membersihkan diri, maka mereka pun duduk di ruang dalam bersama-sama untuk makan siang. Tidak banyak yang mereka bicarakan pada saat mereka makan. Baru kemudian setelah mereka selesai, Kicitra Jati itu pun berkata, aku tidak ingin membuat kalian kehilangan selera pada saat kalian makan. Karena itu, maka aku baru akan membicarakan setelah kalian selesai makan. Anak-anak angkat Kicitra Jati itu pun mendengarkannya dengan seksama. Jika Kicitra Jati sependapat, kita beri kesempatan serini untuk mencari harta karun itu sepuas-puasnya. Maksudmu, Nyi bertanya Kicitra Jati. Kita tinggalkan tempat ini. Kita akan tinggal di tempat yang baru. Nyi, Cicitra Jati termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, di mana kita akan tinggal, Nyi? Rumah dan pekarangan ini adalah satu-satunya tempat tinggal milik kita. Kita tidak akan pergi selama-lamanya, Kakang. Kita hanya ingin memberi kesempatan kepada serini. Biarlah kita tinggalkan rumah dan pekarangannya barang satu-dua bulan. Lalu, selama satu-dua bulan, apakah kita harus berkeliaran di Bukit Padas itu? Kita adalah murid-murid dari sebuah perguruan Kakang. Perguruan kita memang sebuah perguruan kecil. Kecil dalam arti, tidak banyak orang yang berguru di perguruan kita. Tetapi kita dapat berbangga atas keberhasilan beberapa orang di antara kita menggapai ilmu yang tinggi. Maksudmu, kita akan kembali ke perguruan kita itu untuk sementara, Kakang. Sekedar memberi kesempatan kepada serini untuk mencari apa yang tersebut dalam dongeng itu. Kecil terajati menarik nafas dalam-dalam. Katanya, serini justru akan menyangka bahwa kita telah membawa dan menyembunyikan harta karun itu dipadepuakan. Bukankah dengan demikian berarti kita telah menyeret perguruan kita itu ke dalam persoalan yang tidak ada ujung pangkalnya? Serini telah menempatkan orang-orangnya untuk mengawasi rumah ini. Jika kita pergi, mereka tahu apa yang kita bawa. Mereka tentu membayangkan bahwa harta karun itu berada di dalam sebuah petih yang tidak terlalu kecil. Karena itu jika kita tidak membawa apapun juga yang mereka curiga sebagai harta karun itu, maka mereka akan menduga bahwa harta karun itu masih berada di rumah ini. Kicitrajati termangu-mangu sejenak. Namun ia mengerti maksudnya citrajati. Ia berharap bahwa dengan demikian, serini yakin bahwa harta karun itu hanyalah sebuah dongeng saja, sehingga ia tidak lagi dikejar oleh nafsu untuk memilikinya. Untuk beberapa saat lamanya, Kicitrajati merenung. Hampir di luar sadarnya ia pun berkata, tidak ada lagi orang-orang seumur kita di padepokan itu. Yang sekarang tinggal di sana adalah anak-anak kita. Pemimpin padepokan itu pun masih jauh lebih muda dari kita. Kita hanya akan menumpang satu atau dua bulan saja. Bukankah kita tidak akan mengganggu keseimbangan di dalam padepokan itu? Kicitrajati mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku limpahan kekuasaan dari Kakang Berajanata untuk memimpin padepokan itu. Tidak usah Kakang. Kita langsung saja pergi ke padepokan itu. Melayuwardi tentu tidak akan menolak kita sekeluarga. Tetapi bukankah lebih aku menemuinya dan memberitahukan kepadanya, bahwa kita sekeluarga akan menumpang untuk sementara di padepokan itu. Itu akan makan waktu Kakang, tetapi bukankah itu lebih baik? Kakang selalu banyak membuat pertimbangan-pertimbangan. Lebih baik kita langsung saja berangkat bersama dengan anak-anak kita. Biarlah serini dan orang-orangnya menggali setiap jengkal tanah di halaman, kebon bahkan di dalam rumah ini. Kicitrajati termangu-mangu sejenak. Namun ia tidak dapat menolak niat istrinya itu untuk pergi. Besok pagi-pagi sekali kita berangkat. Kita akan keluar dari rumah ini sebelum tetangga-tetangga kita bangun. Kicitrajati hanya dapat mengangguk-angguk saja. Hari itu adalah hari terakhir mereka berdiri merenungi pohon soka yang sedang berkembang. Barunilah yang menanam pohon soka itu. Setiap hari disiraminya pagi dan sore. Ketika kuncup-kuncup bunga yang berwarna kemerahan-merahan mulai nampak ujung ranting-rantingnya. Baruni menjadi sangat gembira. Namun tiba-tiba saja ia harus meninggalkannya. Baruni terkejut ketika tiba-tiba saja. Setiti sudah berdiri di belakangnya. Katanya, bukankah kita akan kembali lagi, Baruni? Jika kita kembali kelak, bunganya tentu sedang mekar. Kasihan kembang yang baru kuncup ini, Setiti. Tidak ada yang akan menyiramnya. Mungkin batangnya akan layu. Kuncup bunga itu akan runtuh sebelum mekar. Tidak. Pohon soka itu akan dapat bertahan. Akarnya sudah jauh menghunjam ke dalam bumi. Pohon soka ini tidak akan mati. Baruni menarik nafas dalam-dalam. Marilah, Setiti pun menggandeng Baruni masuk ke dapur. Malam itu, seisi rumah itu tidak segera dapat tidur. Ada kegelisahan yang menyelinap di dada mereka. Rasa-rasanya sangat berat bagi mereka untuk meninggalkan rumah itu. Tetapi Nyicitrajati ingin memberi kesempatan kepada Srini untuk membuktikan, apakah dongeng yang tentu didengarnya tentang harta karun itu benar atau tidak. Meskipun demikian, setelah setiap jengkal tanah digalinya tanpa menemukan apa-apa, Srini masih saja dapat mengira, bahwa harta karun itu telah disembunyikan di tempat yang lain. Padmini masih duduk di bibir pembaringan sampai menjelang tengah malam. Baruni dan Setiti sudah berbaring sejak mereka memasuki bilik mereka. Tetapi Baruni dan Setiti pun tidak juga segera dapat tidur. Tidurlah, berkata Padmini kepada mereka, besok kita akan bangun pagi-pagi sekali. Ibu menghendaki agar kita berangkat sebelum tetangga kita terbangun. Mbokayu, Desis Baruni, apakah dengan demikian, para pengikut Mbokayu Srini melihat kepergian kita? Bukankah ibu ingin agar mereka tahu, bahwa kita tidak membawa harta karun itu sehingga Mbokayu Srini akan mencarinya di sini? Nampaknya Mbokayu Srini memasang orang-orangnya untuk mengawasi kita siang dan malam. Bahkan setiap saat. Kita tidak tahu, di mana mereka bersembunyi, meskipun seandainya dikehendaki ayah dan ibu tentu akan dapat menemukannya. Setitilah yang kemudian bertanya, tentu bukan atas kehendak Mbokayu Srini sendiri. Ya, iblis sudah merasuk ke dalam jiwanya. Kakang gunung. Tanda seru lamuklah yang telah menyusupkan iblis itu ke dalam jiwa Mbokayu Srini. Gunung lamuk sendirilah iblis itu, Mbokayu, Desis Setiti. Padmini memandang Setiti sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk. Katanya, ya, gunung lamuk sendirilah iblis. Itu. Kasehan Mbokayu Srini. Sebelum ia kenal dengan gunung lamuk, Mbokayu Srini adalah seorang gadis yang baik. Ibu dan ayah juga kasehan, sahut Baruni. Sudahlah. Tidurlah, potong Baruni. Kau sendiri tidak tidur, Mbokayu. Padmini menarik nafas panjang. Namun ia pun membaringkan dirinya pula di antara Baruni dan Setiti. Pak Mekas juga merasa gelisah. Tetapi karena ia sendiri di dalam biliknya, maka ia hanya dapat merenungi langit-langit. Sekali-sekali terdengar ia berdesah. Namun kemudian dicobanya untuk memejamkan matanya. Malam pun semakin lama menjadi semakin dalam. Yang terdengar kemudian adalah derik bilalang di rerumputan. Meskipun gelagah putih dan raraulan juga tidak segera dapat tidur, namun mereka sudah berbaring di pembaringannya. Sekali-sekali masih terdengar mereka berkata-kata. Namun suara mereka tidak terdengar dari luar bilik mereka. Aku juga bukan seorang penurut, desis raraulan, aku seakan-akan juga lari dari rumah. Tetapi aku masih tetap seorang anak bagi ayah dan ibuku. Gelagah putih menarik nafas panjang. Katanya kemudian, tetapi bukankah kedua orang tuamu tidak berkeberatan? Ya. Meskipun bagi mereka bukan yang terbaik, gelagah putih tidak menyaut. Beberapa saat kemudian, rumah itu benar-benar menjadi sepi. Tidak lagi terdengar suara seseorang. Bahkan Kicitrajati dan Yicitrajati pun telah berada di dalam bilik mereka pula. Keduanya saling berdiam diri, dicengkam oleh angan-angan mereka masing-masing. Ketika ayam berkokok untuk yang ketiga kalinya, maka seisi rumah itu sudah siap. Pemekas sudah menyiapkan kuda mereka. Agaknya pemekas tidak sampai hati meninggalkan kuda mereka di dalam kandang. Sementara itu sepasang lembu mereka masih berada di rumah seorang tetangga yang menggarap sawah mereka. Adalah kebetulan sawah mereka itu sedang dibajak. Daripada hilir mudik mengambil dan mengembalikan sepasang lembu yang dipergunakan untuk membajak setiap hari, maka Kicitrajati telah membiarkan lembunya berada di rumah tetangganya itu. Jika pada saatnya ia datang untuk mengembalikan sepasang lembu itu, tetapi didapatinya rumah ini kosong, maka ia tentu akan membawa lembu itu kembali ke rumahnya, berkata Kicitrajati pada saat mereka berangkat meninggalkan rumah mereka. Baru nilah yang terakhir keluar dari regol halaman rumahnya. Ia masih menyempatkan diri menyiram pohon soka yang ditanamnya. Jauh lebih banyak dari biasanya. Seakan-akan baru nih ingin menyediakan minum bagi pohon soka-nya untuk dua bulan mendatang. Seperti yang pernah mereka lakukan, maka mereka tidak bersama-sama melewati satu jalur jalan. Mereka telah keluar dari padukuhan itu melalui tiga jalur jalan. Namun ketika matahari terbit, mereka telah bergabung kembali. Tetapi mereka sudah berjalan semakin jauh dari tempat tinggal mereka. Tetangga-tetangga kita tentu akan terkejut, berkata Kicitrajati. Kita sudah terbiasa pergi, sahutnya Kicitrajati. Tetapi biasanya ada yang tinggal di rumah. Kita sedang dalam keadaan tidak biasa. Kicitrajati menarik nafas dalam-dalam. Sebelum berangkat, Pamekas juga sudah melepaskan kambing-kambingnya. Mudah-mudahan rumput di kebon belakang mencukupi. Jika tidak, maka kambing-kambing itu tentu akan turun ke jalan. Seorang remaja yang tinggal di ujung jalan, akan mengenali kambing-kambing itu, karena anak itulah yang sering menggembalakannya di padang rumput. Sedangkan beberapa puluh ekor ayam akan dapat mencari sendiri makannya di halaman dan di kebon belakang. Demikianlah, maka Kicitrajati dan Yicitrajati telah membawa enam orang anak angkatnya, dua orang di antaranya adalah suami istri, berjalan menyusuri jalan menuju ke sebuah padepokan yang jauh. Di antara anak angkat Kicitrajati dan Yicitrajati yang pernah mengunjungi padepokan itu baru Padmini dan Pamekas. Setiti dan Baruni masih belum pernah pergi ke padepokan itu. Apalagi gelagah putih dan raraulan. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka Kicitrajati pun berkata kepada gelagah putih, kita menjadi semakin jauh dari wirasari. Tetapi yang menyahut adalah Yicitrajati, bukankah tidak apa-apa, ger? Meskipun jaraknya menjadi jauh, namun kalian akan mendapat kesempatan lebih luas untuk melihat-lihat keadaan wirasari. Aku bermaksud mengantarkan gelagah putih ke wirasari, jika demikian, bukankah kebetulan jika raraulan? Bersama kami akan berada di padepokan. Terima kasih, Ibu. Tetapi aku ingin ikut kakang gelagah putih pergi ke wirasari, desis raraulan. Kenapa kau juga harus pergi? Aku setuju jika gelagah putih saja diantar oleh ayahmu pergi melihat-lihat keadaan wirasari. Bukankah kisah balintang sudah tidak ada di wirasari? Raraulan termangu-mangu sejenak, sementara gelagah putih yang menjawab, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ayah. Tetapi bukankah lebih baik jika kami berdua sajalah yang pergi? Kami tidak ingin terlalu merepotkan ayah dan ibu. Kicitra Jati tersenyum. Katanya, seorang yang sudah tua kadang-kadang masih juga ingin melakukan sesuatu yang berani. Seorang yang merasa dirinya sudah tidak berarti sama sekali, maka ia akan merasa pula bahwa hidupnya sudah berhenti. Tetapi orang lain berharap untuk dapat menikmati hari-hari tuanya dengan tenang. Mungkin, Kicitra Jati mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian, Aku juga ingin hidupku tenang di hari tua gelagah putih. Tetapi aku tidak kehilangan gerget. Gelagah putih menarik nafas panjang. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Ia akan membicarakannya setelah mereka sampai di padepokan yang belum pernah dilihatnya itu. Jalan ini menuju ke cengkal sewu, kita berbelok ke kiri. Kita akan sampai di padepokan. Di senjah hari kita akan sampai, berkata Pamekas. Ya, kurang atau lebih sedikit. Rara Wulan yang mendengar pembicaraan keduanya pun kemudian berjalan di sebelah part mini sambil bertanya, Apakah kau pernah tinggal di padepokan itu, padamini? Belum Mbokayu. Tetapi aku pernah pergi ke sana bersama Pamekas, Mbokayu Serini dan ayah serta ibu. Kami hanya beberapa hari berada di padepokan itu. Ada berapa orang cantrik atau mentrik di padepokan itu tidak banyak, Mbokayu. Padepokan itu padepokan kecil. Saja. Apalagi setelah ayah dan ibu serta saudara-saudara seangkatannya berpencar. Nampaknya perguruan yang sekarang dipimpin oleh kakang Melayiawardi itu menjadi semakin surut dibanding dengan masa-masa sebelumnya, pada saat ayah dan ibu masih berada di perguruan itu. Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya, belum tentu jika perguruan kecil itu menjadi semakin surut. Kebesaran sebuah perguruan tidak hanya diukur oleh jumlah murid yang berguru di perguruan itu. Tetapi juga orang-orang berilmu yang telah dihasilkannya. Padmeni pun mengangguk-angguk. Katanya, aku hanya menirukan penilaian ayah dan ibu atas padepokan itu. Bahkan ayah dan ibu menyatakan keprihatinannya atas surutnya perguruan mereka itu. Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, mereka berjalan terus di teriknya rahaya matahari. Semakin lama terasa semakin panas. Kicitrajati dan Yicitrajati sudah menjadi semakin tua itu berjalan di depan. Tidak ada tanda-tanda bahwa keduanya ingin berhenti untuk beristirahat. Padmeni sekali-sekali berpaling kepada kedua adiknya yang berjalan di belakang. Setiti dan Baruni. Keduanya masih berjalan secepat Kicitrajati dan Yicitrajati. Keduanya juga tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka sudah menjadi letih. Meskipun demikian, sedap kali keduanya mengusap keringat yang membasai kening. Gelagah putih dan pamekaslah yang kemudian berjalan di paling belakang sambil mengamati Setiti dan Baruni. Bahkan Padmeni dan Raraulan pun kemudian berjalan di sebelah menyebelah mereka berdua pula. Apakah kalian letih bertanya Padmeni hampir berbisik? Tetapi keduanya mengjeleng sambil berdesis hampir berbarengan, tidak mbokayu. Jika kau letih, biarlah aku menyampaikannya kepada ayah dan ibu. Kita akan beristirahat barang sebentar. Tidak. Kami tidak letih, sahut Setiti. Padmeni menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Sementara itu Kicitrajati dan Yicitrajati yang sedang merenungi anak kandungnya yang lepas dari kendali itu, agaknya tidak sempat menghiraukan anak-anak angkatnya yang berjalan mengikuti mereka. Angan-angan mereka sepenuhnya dicengkam oleh kegelisahan mereka memikirkan anak kandung mereka yang terperosok ke dalam kuasa iblis. Matahari pun merayap ke sisi barat langit. Panasnya bagaikan membakar bulak yang luas di sekeliling mereka. Di depan mereka terbentang jalan yang panjang seakan-akan menusuk cakrawala. Akhirnya Padmeni yang melihat wajah Setiti dan Baruni yang bagaikan terbakar itu, memeranikan diri untuk menyampaikannya kepadanya Cicitrajati meskipun Setiti dan Baruni sendiri sebenarnya berkeberatan. Kami tidak letih, Mbokayu, berkata Setiti. Tetapi Padmeni mengusap pipi Baruni sambil berdesis, pipimu merah seperti terbakar. Keringatmu membuat pakaianmu seperti direndam air. Baruni tidak menjawab. Ibu, desis Padmeni ketika ia sudah berada selangkah di belakang Cicitrajati. Cicitrajati berpaling sambil bertanya, ada apa pada Mini? Nampaknya Baruni dan Setiti menjadi letih meskipun mereka tidak mengatakannya. Cicitrajati terkejut. Tiba-tiba saja ia sadar bahwa mereka berjalan bersama Setiti dan Baruni. Karena itu, maka menghampiri Setiti dan Baruni. Di tepuknya wajah kedua anak angkatnya itu sambil berkata, Aku terlalu sibuk dengan diriku sendiri Setiti dan Baruni. Kita akan beristirahat. Kalian lihat segerumbul pepohonan itu? Kita akan berteduh. Jika saja di gerumbul itu ada air. Jika tidak, maka di padukuhan di depan, kita akan mendapatkan air. Kami tidak letih, ibu, berkata. Setiti. Cicitrajati tersenyum. Katanya, kau lihat pategalan itu? Biasanya di pategalan terdapat sumur. Setiti dan Baruni tidak menolak. Sehingga dengan demikian, maka Cicitrajati dan keluarganya itu pun berjalan menyusuri jalan sempit menuju ke segerumbul pepohonan di pategalan. Mudah-mudahan di sekitar segerumbul pepohonan di pategalan itu terdapat air. Pemilik pategalan itu tentu tidak akan marah jika kami hanya sekedar minta minum. Beberapa saat mereka sampai ke pategalan itu, mereka melihat dua orang laki-laki dan perempuan yang nampaknya suami-istri sedang duduk berteduh di bawah pepohonan yang rindang. Agaknya mereka sedang beristirahat setelah menyiangi tanaman di pategalan itu. Ternyata mereka melihat sebuah sumur dan senggol timba di atasnya. Melihat beberapa orang yang datang menghampiri pategalannya, suami-istri itu pun segera bangkit berdiri, menyongsong ke mulut pagar bambu yang mengelilingi pategalannya. Maaf Kisanak, Kicitrajari lah yang berjalan di paling depan. Kami sedang dalam perjalanan ke Cengkal Seu. Anak-anak kami kehasan di perjalanan. Jika Kisanak tidak berkeberatan, kami minta air. Oh, laki-laki itu mengangguk-angguk, silahkan, silahkan Kisanak. Airku tidak akan kering seberapapun banyaknya kalian minum. Terima kasih, Kisanak, Sahut Kicitrajati yang kemudian berkata kepada anak-anaknya, atas kebaikan hati pemilik pategalan ini, kalian diperkenankan mengambil air untuk minum. Tidak hanya untuk minum, berkata pemilik pategalan, jika ada di antara kalian akan mandi, silahkan. Sumur kuairnya cukup dalam meskipun di musim kering. Aku membuat sumur itu di mangsa ketiga ngerak. Pamekas lah yang kemudian menimba air untuk saudara-saudaranya. Mereka memang tidak hanya minum, tetapi mereka telah mencuci muka mereka, sehingga terasa tubuh mereka menjadi segar. Apakah kalian tinggal di cengkal sewu bertanya pemilik pategalan itu? Saudara kami tinggal di cengkal sewu, Kisanak, jawab Kicitrajati. Pemilik pategalan itu mengangguk-angguk. Tetapi orang itu memang tidak banyak bertanya. Demikianlah setelah beristirahat sejenak, serta tubuh mereka sudah menjadi segar kembali, maka mereka pun segera minta diri untuk melanjutkan perjalanan. Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih, Kisanak, berkata Kicitrajati kemudian. Kicitrajati sekeluarga itu masih menempuh perjalanan beberapa lama. Seperti yang mereka perkirakan, maka ketika Senja turun, mereka sudah menjadi semakin dekat dengan padepokannya yang mereka tuju. Mereka sudah meninggalkan jalan yang menuju ke cengkal sewu, berbelok ke kiri. Dalam keremangan cahaya matahari Senja, mereka melihat seleret bayangan hutan di kejauhan. Tetapi mereka tidak akan berjalan sampai ke hutan itu. Dari hutan itu padepokan yang mereka tuju itu masih diantarai oleh sebuah padang perdu yang luas, sawah serta pategalan yang digarap oleh para penghuni padepokan itu atas izin ki demang di cengkal sewu. Senja pun semakin lama menjadi semakin kelam. Ketika mereka mendekati pintu gerbang padepokan, maka jantung Kicitrajati dan Yicitrajati menjadi berdebar-debar. Sudah agak lama mereka tidak pergi ke padepokan yang dipimpin oleh Melayawirdi, murid tertua dari Kibrajanata, kakak seperguruan Kicitrajati yang mendapat limpahan kekuasaan atas padepokan itu dari guru mereka. Dari kejauhan mereka melihat sebuah honcor terpasang di salah satu tiang regol halaman padepokan yang dikelilingi oleh dinding yang agak tinggi. Dinding yang dibuat dari potongan-potongan balok kayu yang berdiri berjajar rapat. Kayu yang ditebang dari hutan di seberang padang perdu. Yang satu sama lain diikat dengan tali ijuk yang kuat. Itulah padepokan itu, desis pamekas. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya, padepokan itu cukup luas. Tidak terlalu banyak orang yang tinggal di padepokan itu. Gelagah putih mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, Dijatianom, padepokan yang ditinggalkan oleh Kiai Gringsing adalah padepokan yang tidak lebih besar dalam ukuran kuadagat dengan padepokan itu. Apakah kakak berasal dari padepokan itu? Gelagah putih menggeleng. Katanya, Aku tidak berasal dari sebuah padepokan. Aku berguru kepada kakak sepupuku dan kepada orang-orang berilmu yang lain tanpa harus tinggal di sebuah padepokan. Sebagaimana raraulan berguru kepada ibu sekarang ini? Pamekas itu mengangguk-angguk. Katanya, Aku juga tidak tinggal di sebuah padepokan. Ya, Kau berguru kepada ibu sebagaimana saudara-saudara kita yang lain. Kepada ibu dan kepada ayah. Ibu dan ayah adalah saudara seperguruan. Tetapi perkembangan ilmu mereka berbeda. Gelagah putih mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia pun berkata, meskipun kemudian timbul perbedaan karena pengaruh lingkungan, pengalaman dan tantangan yang pernah dihadapinya, tetapi dasar-dasar ilmunya tentu sama. Karena itu, kalian tidak mengalami kesulitan meskipun kalian harus berlatih sekali-sekali bersama ayah dan sekali-sekali bersama ibu. Kakang, Pamekas itu bersungguh-sungguh, bagaimana Kakang dapat dengan cepat menyesuikan diri berlatih bersama ayah untuk dapat menguasai permainan rinding itu? Bagaimana pula Mbokayu Raraulan tidak mengalami benturan di dalam dirinya pada saat ia menjalani laku untuk mewarisi ilmu pacar Wutah Pusparinonce itu? Gelagah putih tersenyum. Katanya, kami yang menjalani laku, serta ayah maupun ibu yang menuntun kami sampai pada patrap, mampu menyesuaikan diri. Pada saat kami mulai, maka kami saling mempelajari unsur-unsur yang ada pada ilmu kami masing-masing. Karena kami sudah menguasainya dengan baik, maka kami dapat memilih pada kesempatan serta jalur yang paling sesuai kami masing-masing harus mampu menyusup di celah-celah hambatan yang mungkin ada. Karena itu kami memerlukan waktu untuk saling menyesuaikan diri. Semakin berat laku yang harus dijalani, maka semakin banyak diperlukan waktu untuk menyesuaikan diri itu. Pamekas mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak sempat bertanya lagi. Mereka sudah berada di regol halaman pada pokan. Ki Citrajati dan Yicitrajati yang berjalan di paling depan berhenti di depan pintu regol yang sedikit terbuka, sehingga dengan demikian yang lain pun telah berhenti pula. Sudah lama aku tidak menginjakan kakiku di halaman pada pokan ini, berkata Ki Citrajati, mudah-mudahan pada pokan ini dapat menerima kita semuanya dengan baik. Tentu, Yicitrajati lah yang menjawab, bukankah kita tidak berniat buruk? Ki Citrajati mengangguk-angguk. Perlahan-lahan Ki Citrajati mendorong pintu regol. Semakin lama semakin lebar. Halaman itu nampak sepi. Yang nampak adalah petohonan dan gerumbul-gerumbul pohon bunga yang bagaikan membeku di keremangan senja. Mereka melihat di pendapa bangunan induk pada pokan itu sudah menyala. Bahkan di beberapa bangunan yang lain pun lampu minyak telah menyala pula. Sepi, nyui, desis Ki Citrajati. Marilah. Kita pergi ke pendapa. Ki Citrajati, Nyicitrajati dan anak-anak angkatnya itu pun segera melangkah ke pendapa, meskipun ada perasaan ragu di hati mereka. Namun dalam pada itu, mereka pun terkejut. Tiba-tiba saja pintu regol pada pokan itu berderit. Ketika mereka berpaling, maka mereka melihat pintu regol halaman pada pokan itu menutup rapat. Terdengar drak selarak pintu yang agaknya telah dipasang dari luar. Ada apa-apa mini berdesis. Ki Citrajati dan Nyicitrajati pun berhenti. Mereka saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Ki Citrajati itu pun berkata, Marilah. Kita tidak berniat buruk. Beberapa langkah mereka berjalan. Namun mereka pun berhenti lagi ketika mereka melihat seseorang keluar dari pintu peringgitan, berjalan melintasi pendapa dan berhenti di tangga. Berhenti di situ, berkata orang yang berdiri di tangga itu. Melayawur di, Ki Citrajati pun menyapanya, Apakah kau lupa kepadaku, kepada bibimu dan kepada adik-adikmu yang ada di antaranya pernah aku ajak kemari. Namun ketika Ki Citrajati melangkah maju, maka sekali lagi Melayawur di itu pun berkata, Berhenti di situ Paman. Jangan maju lagi. Ada apa Melayawur di? Kami akan menangkap Paman, Bibi dan adik-adikku yang datang bersama Paman dan Bibi. Maaf. Tetapi kami harus melaksanakannya. Aku adalah penguasa di padepokan ini. Kedudukan ku sah Paman. Paman dan Bibi tahu itu. Ya. Aku tahu. Kau adalah pemimpin padepokan ini. Kedudukanmu sah. Kau menerima apa yang seharusnya kau terima. Paman dan Bibi jangan berpura-pura. Ada apa sebenarnya di sini? Ger bertanya Nyicitrajati. Sampai hari ini aku masih mempercayai Paman dan Bibi serta adik-adikku semuanya tetapi hanya sampai pagi tadi. Apa yang telah terjadi bertanya Nyicitrajati? Apakah adikmu Serini datang kemari? Melayawur dimenggeleng. Katanya, tidak Serini tidak datang kemari. Lalu apa yang telah terjadi? Melayawur di tidak menjawab. Namun ia pun segera memberi isyarat dengan mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Tiba-tiba saja dari balik pepohonan, dari balik gerumbul-gerumbul pohon bunga, dari balik perdu, berloncatan beberapa orang dengan senjata di tangan. Kicitrajati, Nyicitrajati dan anak-anaknya terkejut. Hampir di luar sadar, mereka pun segera mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Paman dan Bibi, berkata Melayawur di, aku tahu, bahwa Paman dan Bibi adalah sepasang suami istri yang memiliki ilmu yang tinggi. Tetapi apapun yang terjadi, kami akan mempertahankan diri. Kicitrajati yang berdebar-debar itu pun bertanya, Melayawur di, apa sebenarnya yang telah terjadi di sini? Katakan, mungkin kami dapat memberikan penjelasan. Paman dan Bibi tidak usah berpura-pura. Sekarang, Paman, Bibi dan adik-adik menyerah untuk kami tangkap, atau kami harus mempergunakan kekerasan. Melayawur di, berkata Kicitrajati, baiklah, kami menyerah. Jika kalian ingin menangkap kami, tangkaplah. Kami tidak akan melawan meskipun kami tidak tahu persoalannya. Sudahlah, Paman. Kenapa Paman masih saja berpura-pura? Jika Paman ingin menghancurkan kami, tangkaplah. Kami tidak akan melawan meskipun kami tidak tahu persoalannya. Sudahlah, Paman. Kenapa Paman masih saja berpura-pura? Jika Paman ingin menghancurkan kami, lakukanlah. Tetapi sudah aku katakan, bahwa kami akan mempertahankan diri. Ger, Melayawur di, berkata Nyicitrajati, sebenarnya lah kami datang untuk mengungsi. Kami ingin menumpang di padepokan ini. Tiba-tiba saja kami menjumpai persoalan yang memang sebenarnya lah tidak kami mengerti. Pembicaraan itu terhenti. Dari ruang dalam pada bangunan induk itu keluar seseorang yang sudah seumur dengan Kicitrajati. Demikian ia keluar, sebelum ia melawati peringgitan, orang itu sudah berteriak, Kakang Citrajati. Meskipun Kakang dan Yew Citrajati memiliki ilmu tanpa tanding, namun untuk kepentingan anak-anak aku bersedia menjadi banteng. Kakang dan Yew Citrajati tidak usah berpura-pura lagi. Mari, kita akan menakar ilmu. Mungkin akan banyak jatuh korban di pihak kami. Tetapi itu tidak akan mengendorkan niat kami menangkap dan menahan Kakang dan Yew Citrajati. Adiwasesa, Sapa Ki Citrajati dan Yicitrajati hampir berbareng. Kakang dan Mbokayu masih mengenal aku. Aku datang untuk melindungi padepokan ini sejauh dapat aku lakukan. Ki Citrajati dan Yicitrajati saling berpandangan sejenak. Dengan nada rendah Yicitrajati berkata, kau benar Kakang. Seharusnya Kakang lebih dahulu datang kemari menemui Melayawardi. Sudahlah, berkata Ki Citrajati yang kemudian berkata lantang, Melayawardi dan kau Adiwasesa. Kami menyerah. Kami tidak akan melawan. Jangan mencoba menjebak kami, Kakang. Ki Citrajati menarik nafas panjang. Katanya, jadi apa yang harus kami lakukan? Kalian minta kami menyerah. Ketika kami menyatakan menyerah, kalian curiga, bahwa kami akan menjebak kalian. Melayawardi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata kepada para cantrik, ikat mereka dan bawa ke barak ketiga. Jangan dilepaskan ikatan tangan mereka. Jaga barak itu baik-baik. Beberapa orang pun segera berlari-lari mengepung Ki Citrajati beserta istri dan anak-anaknya. Meskipun jantung mereka merasa bergejolak, namun mereka harus menyerahkan pergelangan tangan mereka untuk diikat dengan tali yang kuatannya Manlawe. Bukan saja tangan mereka diikat, tetapi senjata yang ada pada mereka pun telah diambil pula. Demikian pula pedang di lambung gelagah putih dan raraulan. Sejenak kemudian, Ki Citrajati sekeluarga telah didorong masuk ke dalam salah satu barak di padepokan itu. Barak yang berbeda dengan barak-barak yang lain. Jika barak yang lain dindingnya dibuat dari anyaman bambu, maka barak yang satu itu berdinding papan kayu yang tebal. Pintunya juga tebal di selarak dari luar. Di dalam barak itu sama sekali tidak terdapat amben atau lincak bambu. Yang ada hanyalah beberapa helai tikar yang sudah digelar di lantai. Maafkan aku Kakang, desis Nyi Citrajati setelah mereka duduk di atas tikar pandan yang sudah digelar itu. Sudahlah, lupakan. Sekarang, apakah sebaiknya kita lepaskan tali-tali pengikat tangan kami atau tidak? Apakah ikatan ini dapat dilepaskan? Kita akan mencoba saling melepaskan. Kita dapat beraduk punggung untuk melepas ikatan tali itu. Ikatan itu kuat sekali. Tetapi kita tidak akan banyak mengalami kesulitan. Tetapi Nyi Citrajati menggelang. Katanya, sebaiknya kita tidak melepaskan tali pengikat tangan kita. Biarlah kita menunjukkan kepada mereka bahwa kita memang berniat baik. Anak-anak Kicitrajati dan Nyi Citrajati tidak ada seorang pun yang berpendapat. Gelagah Putih dan Raraulan pun membiarkan tangan-tangan mereka terikat. Sambil duduk bersandar dinding kayu yang tebal, Padmini pun berdesis, apakah Kakang Gelagah Putih dan Mbokayu Raraulan pernah mengalami perlakuan seperti ini? Gelagah Putih tersenyum. Katanya, bukanlah pengalaman itu guru yang baik bagi kita. Padmini mengangguk sambil berdesis, Ya jika kita dapat keluar dan padepokan ini dengan selamat, maka yang terjadi ini akan menjadi pengalaman yang baik. Tetapi jika tidak, kita akan dapat keluar dari padepokan ini. Agaknya hal ini mereka lakukan karena telah terjadi satu peristiwa yang menyakitkan bagi mereka. Padmini mengangguk-angguk. Sementara itu Rukmini menjadi gelisah. Sambil mendesak-desak. Setiti, Rukmini itu berkata perlahan, Setiti, punggungku gatal sekali. Banyak nyamuk di sini. Aku tidak dapat menggarukannya. Setiti berusaha untuk dapat menggapai punggung Rukmini. Meskipun agak kesulitan, tetapi Rukmini pun akhirnya berdesis, Terima kasih. Pak Mekas lah yang kemudian bertanya kepada Kicitra Jati, Apakah semalam suntu kita akan selalu dalam keadaan terikat? Mudah-mudahan tidak anggar. Tetapi untuk sementara tahankanlah dahulu. Beberapa saat kemudian, terdengar suara selarak pintu itu diangkat. Pintu itu pun berderit terbuka. Dua orang berdiri di pintu sambil membawa tombak pendek di tangan mereka. Sejenak kedua orang itu memandang orang-orang yang berada di dalam bilik itu. Dalam keremangan cahaya lampu minyak, Keduanya melihat bahwa tangan-tangan mereka yang berada di dalam bilik itu masih terikat. Kicitra Jati dan Nyicitra Jati diminta menghadapki Melayawerdie di bangunan utama. Keduanya termangu-mangu sejenak. Sementara Pak Mekas pun berdesis, Kenapa ayah dan ibu harus menghadap kakang Melayawerdie? Nyicitra Jatilah yang kemudian berbisik, Sudahlah Pak Mekas. Tidak apa-apa. Biarlah kami mendapat kesempatan untuk mengetahui, Kenapa kami mendapat perlakuan seperti ini? Pak Mekas tidak menjawab. Sementara itu Kicitra Jati dan Nyicitra Jati pun segera melangkah keluar dari dalam bilik yang berdinding papan kayu yang tebal itu. Keduanya pun telah digiring oleh bukan hanya dua orang cantrik, Tetapi di luar bilik itu telah menunggu beberapa orang dengan senjata siap di tangan. Demikian Kicitra Jati dan Nyicitra Jati itu dibawa kebangunan induk pada pokan itu, Maka pintu bilik itu pun telah diselarak kembali. Tanganku mulai terasa pedih, berkata Baruni. Ini tidak akan lama Baruni, berkata Pak Mini. Menenangkan hati adiknya. Menenangkan hati adiknya. Aku akan melepaskannya, berkata Setiti. Tetapi Pak Mini menjegahnya. Katanya, ayah dan ibu minta agar kita membiarkan tali pengikat tangan kita. Setiti tidak menjawab. Baruni pun terdiam. Namun ia masih saja nampak gelisah. Dalam pada itu, Kicitra Jati dan Nyicitra Jati yang tangannya masih saja terikat, Telah dibawa ke pendapa bangunan induk. Di pendapa bangunan induk itu telah menunggu Melayawirdi dan Kiwa sesa. Sementara itu, di sekitar pendapa itu para cantrik berjaga-jaga dengan senjata telanjang di tangan. Melayawirdi, berkata Kicitra Jati setelah ia duduk di peringgitan, Apakah kau tidak berniat kita dapat berbicara dengan baik? Kenapa Kakang dan Bokayu tidak melepas ikatan itu? Aku yakin bahwa Kakang dan Bokayu akan dengan mudah melakukannya. Kalianlah yang mengikat tanganku. Biarlah kalian yang membukakannya. Kakang dan Bokayu ingin memperlihatkan bahwa Kakang dan Bokayu datang kemari dengan maksud baik. Ya, sayang. Kami sudah tidak dapat dikelabungi dan dijebak lagi. Sebenarnya lah bahwa aku tidak dapat mengerti, Kenapa kalian memperlakukan kami seperti ini, Berkatanya Cicitra Jati kemudian. Kakang dan Bokayu Cicitra Jati. Aku ingin kalian menjawab dengan jujur. Untuk apa Kakang dan Bokayu datang kemari? Adiwasesa dan kaum Melayawirdi. Aku berkata sebenarnya, bahwa aku datang kepada pokan ini untuk mengungsi. Mengungsi. Jadi Kakang dan Bokayu itu mengungsi ya. Kami telah berselisih dengan anak kandung kami. Karena itu, kami justru ingin pergi barang sebulan dari rumah. Kami. Kakang dan Bokayu, berkata Kiwasesa, Jika Kakang dan Bokayu ingin berbohong, Karanglah sebuah cerita yang telah masuk akal, Sehingga orang lain yang mendengarkannya akan dapat mempercayainya. Terserahlah kepadamu, Adiwasesa. Tetapi itulah yang terjadi. Kakang dan Bokayu. Aku kira tidak ada gunanya kami berbicara panjang lebar. Sekarang, katakan yang sebenarnya, Kenapa Kakang dan Bokayu berpihak kepada Pandunungan? Pandunungan? Kenapa dengan Pandunungan jangan berpura-pura, Kakang? Kalian datang dengan Anak-anak Kakang tentu atas permintaan Pandunungan yang tidak mampu melakukannya sendiri. Kicitrajati dan Yicitrajati saling berpandangan sejenak. Serba sedikit mereka dapat menguak rahasia tingkah laku para penghuni pada pokan itu. Agaknya Pandununganlah yang telah menyebabkannya, apapun alasannya. Adiwasesa, berkata Kicitrajati, Aku tidak dapat memaksa agar Adiwasesa dan Melayawardi mempercayaiku. Mungkin saja kalian menganggap aku berpura-pura. Tetapi tolong katakan, apa yang telah dilakukan oleh Pandunungan? Apakah Pandunungan tidak mau mengatakan alasannya pada saat ia minta bantuan Kakang dan Bokayu? Apakah Kakang dan Bokayu tidak bertanya kepadanya atau lebih lagi menilai kebenaran ceritanya pada saat Kakang dan Bokayu menyatakan kesediaan kalian untuk membantunya? Entahlah, apa yang harus aku katakan. Tetapi katakan, apa yang terjadi antara kalian dan Pandunungan? Mungkin yang terjadi berbeda dengan apa yang dikatakannya kepada Kakang. Pandunungan datang untuk mengambil pada pokan ini. Ia merasa lebih berhak dari Melayawardi, karena Pandunungan adalah murid sekaligus kemanakan Kakang Berajanata. Sementara itu Melayawardi hanya murid Kakang Berajanata tanpa ada hubungan darah. Tetapi bukankah segala sesuatunya tergantung kepada Kakang Berajanata Sahut Kicitrajati, sedangkan Kakang Berajanata telah menyerahkan kepemimpinan pada pokan ini kepada Melayawardi, muridnya yang tertua. Nah, bukankah Kakang tahu kenapa Kakang masih datang membantu Pandunungan? Kicitrajati mengangguk-angguk. Sementara Nyicitrajati pun berkata, Jadi inilah sumber dari sikap permusuhan kalian? Kami sama sekali tidak ingin bermusuhan dengan siapapun Bibi, Sahut Melayawardi, tetapi aku akan tetap menjunjung tinggi kewajiban yang dibebankan oleh Guru, Kiberajanata itu kepadaku, apapun yang akan terjadi. Aku mengerti. Pandunungan yang tidak berhasil menguasai pada pokan ini dengan kekerasan telah mengancamu untuk segera kembali lagi. Pandunungan berjanji untuk minta bantuan sesepuh pada pokan ini yang sependapat dengan sikapnya. Pada saat yang panas itu, kami telah datang ke pada pokan ini? Ya, Paman dan Bibi tentu yang dimaksud oleh Pandunungan sebagai sesepuh yang sependapat dengan sikapnya itu. Kicitrajati dan Yicitrajati mengangguk-angguk. Sementara Melayawardi berkata selanjutnya, Paman, saat yang gawat, kami telah menghubungi Paman Wasusa, salah seorang sesepuh yang tempat tinggalnya terdekat dengan pada pokan ini. Sekarang sudah jelas bagi kami, berkata Kicitrajati, ternyata telah terjadi salah paham. Ketahuilah, bahwa aku sama sekali tidak pernah bertemu dengan Pandunungan. Apalagi Pandunungan itu minta bantuan kepadaku untuk melakukan kekerasan atas pada pokan ini. Kalian tentu tahu, bahwa kami berdua, termasuk Cikal Bakal di pada pokan yang terhitung baru ini. Sudah tentu bahwa kami tidak akan dapat menghianatinya. Guru kami telah menyerahkan. Kepemimpinan pada pokan ini kepada Kakang Berajanata. Kemudian Kakang Berajanata telah menyerahkannya kepada Melayawardi. Jadi kenapa aku ikut-ikutan menentang keputusan yang sah itu? Apalagi kami tahu siapakah Pandunungan itu. Ia seorang yang mempunyai gegayuhan yang terlalu tinggi yang kadang-kadang tidak menghiraukan keruk-keruk yang ditempuhnya, apakah itu pantas atau tidak. Kau dapat berkata begitu setelah kau, Mbokayu dan anak-anakmu kami tangkap. Jika saja kami tidak berhati-hati, maka kalian tentu akan menghancurkan pada pokan ini. Membunuh kami semuanya dan memberikan kesempatan kepada Pandunungan untuk menguasai pada pokan ini. Entah dengan imbalan apa yang dijanjikan kepada kalian untuk melakukannya. Bahkan kami tahu, bahwa sekarang Pandunungan telah berada tidak jauh dari pada pokan ini bersama orang-orangnya. Sesaat lagi, mereka akan segera datang menduduki pada pokan ini. Jangan menyakiti telingaku, Adi, desiski citrajati. Kau telah menyakiti hatiku. Hati kami yang setia kepada pada pokan dan perguruan kita, Kakang. Jangan berkata begitu, Adi, potongnya citrajati. Kami masih berusaha untuk menahan diri. Apa yang dapat Paman dan Bibi lakukan? Jika Paman dan Bibi merasa mampu untuk berbuat sesuatu, Paman dan Bibi serta adik-adikku itu tentu sudah melakukannya. Melayawurdi, berkata kicitrajati, Dengarlah. Jika kami berpihak kepada Pandunungan, kenapa kami tidak datang bersama-sama dengan Pandunungan dan orang-orangnya? Bukankah dengan demikian kami akan lebih cepat menguasai pada pokan ini karena kekuatan kami tidak terpecah? Bukankah Paman dan Bibi terkenal cerdik pada saat Paman dan Bibi berada di pada pokan ini? Paman dan Bibi datang lebih dahulu dengan dalih apapun. Apakah karena Paman dan Bibi berselisih dengan serini atau alasan yang lain? Kemudian dengan isyarat Paman dan Bibi memanggil Pandunungan dengan orang-orangnya. Pada saat mereka menyergap pada pokan ini, dari dalam Paman dan Bibi berusaha menghancurkan pertahanan kami. Kicitrajati menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kecurigaanmu telah mengaburkan penalaranmu. Sudahlah Paman dan Bibi. Aku minta Paman dan Bibi menjawab, Apakah alasan Paman dan Bibi membantu Pandunungan merebut kepemimpinan di pada pokan ini? Apakah Paman dan Bibi tidak puas melihat kepemimpinanku sekarang dan menganggap bahwa aku tidak mampu memegang kedudukan ini? Jika demikian, kenapa Paman dan Bibi tidak berterus terang? Sebagai sesepuh di pada pokan ini, Paman dan Bibi dapat menunjuk cacatku dengan berterus terang. Tetapi tidak dengan care yang Paman dan Bibi lakukan bersama Pandunungan sekarang ini. Betapapun Kicitrajati dan Yicitrajati menyebarkan diri, namun terasa bahwa darah mereka mulai menjadi panas pula. Namun keduanya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tidak kehilangan akal. Dengan suara yang mulai bergetar Kicitrajati berkata, Terserah kepadamu, kau percaya kepadaku atau tidak? Tetapi ketahuilah, jika aku mau, maka aku, bibimu dan adik-adikmu tanpa pandunungan dan barangkali orang-orangnya, kami dapat menghancurkan pada pokan ini. Sampai saat ini aku masih meyakini bahwa kau bukan orang yang berkepala kosong. Apalagi di sini ada adiwasesah. Juga saran seorang sesepuh pada pokan ini. Tetapi jika kepala kalian hanya berisi angin, maka aku tidak akan dapat mengekang diri. Jangan mengira bahwa pada saat kami menyerahkan pergelangan tangan kami, kami merasa tidak mampu melawan kalian. Aku mengerti bahwa adiwasesah sudah menguasai kemampuan tertinggi pada pokan ini. Dan bahkan mungkin, sudah berkembang jauh. Sedangkan Melayuwardi juga sudah mebekali dirinya dengan puncak ilmu perguruan ini. Tetapi aku yakin, bahwa kemampuan kalian tidak akan melampaui kemampuanku dan bibimu. Melayuwardi, jangan menyebut lagi nama pandunungan. Aku akan mencoba menahan diri. Tetapi jika kau mau mencoba kemampuanku dan bibimu serta anak-anakku, marilah. Aku berjanji sebelum tengah malam, pada pokan ini sudah aku bersihkan meskipun sekarang tangan kami berdua terikat. Tetapi tali lawe ini memang bukan apa-apa bagiku. Kata-kata Kicitrajati itu ternyata telah menghentak jantung Melayuwardi dan Kiwasesah. Terasa gejolak telah mengguncang isi dada mereka. Sementara itu, Kicitrajati pun berkata, Melayuwardi, aku yakin, bahwa kesadaranmu masih utuh, ger. Jangan kau manjakan gejolak perasaanmu. Apa yang dikatakan pamanmu itu benar. Jika kami kehilangan kesabaran, maka sebelum tengah malam, kami berjanji untuk menyapu pada pokan ini sampai bersih tanpa berurusan dengan pandunungan. Melayuwardi tidak segera dapat menjawab. Sementara itu, Kiwasesah pun menjadi semakin berdebar-debar. Di dalam keremangan cahaya lampu di pendapa mereka melihat wajah Kicitrajati dan Yicitrajati mulai menjadi tegang. Kakang, berkata Kiwasesah, jadi Kakang tidak berhubungan dengan pandunungan. Aku sudah bicara banyak. Terserah kepadamu, apakah kau percaya atau tidak. Kiwasesah itu pun kemudian berpaling kepada Melayuwardi. Dengan nada dalam ia pun bertanya, bagaimana menurut pendapatmu, Melayuwardi? Melayuwardi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, kenapa paman dan bibi tidak memutuskan tali itu? Kau mau melepaskan atau tidak? Jika tidak, maka aku memang akan memutuskan tali ini. Demikian pula bibimu. Tetapi ingat Melayuwardi. Jika kami sendiri yang memutuskan tali pengikat tangan kami, maka orang-orang yang ada di sekitar pendapat ini akan menjadi korban. Mungkin mereka tidak tahu, kenapa mereka harus kau korbankan. Atau mereka yang terbunuh akan merasa menjadi pahlawan. Tetapi kematian mereka adalah sia-sia. Mereka menjadi korban ketakutanmu menghadapi tantangan pandunungan sehingga kalian justru mendorong kami untuk berpihak kepadanya. Melayuwardi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun membungkuk dalam-dalam sehingga dahinya menyentuh lantai. Katanya, paman dan bibi, aku mohon ampun. Seperti yang paman katakan, jantungku dicengkam oleh ketakutan yang sangat menghadapi ancaman pandunungan yang akan kembali bersama para sesepuh yang mendukung niatnya mewarisi pada pokan ini. Kicitrajati dan yicitrajati menarik nafas dalam-dalam. Dengan suara yang dalam kicitrajati pun berkata, lepaskan ikatan tanganku, Melayuwardi. Demikian pula ikatan tangan bibimu itu. Ketika Melayuwardi beringsut, kicitrajati sempat memberi isyarat kepada nyicitrajati dengan keredipan matanya, sementara nyicitrajati pun mengangguk kecil. Ketika Melayuwardi akan melepaskan ikatan tangan kicitrajati, jantungnya berbesir. Talilawe yang mengikat tangan kicitrajati itu sudah rontok menjadi abu. Demikian pula talilawe yang mengikat tangan nyicitrajati. Aku mohon ampun paman dan bibi. Jika paman dan bibi akan menghukum kami, hukumlah aku. Hukuman apapun yang akan paman dan bibi jatuhkan kepadaku, akan aku jalani. Tetapi jangan hancurkan pada pokan ini. Aku tidak wawenang menghukumu, Melayuwardi. Kaulah pemimpin pada pokan ini. Jantung Melayuwardi benar-benar terguncang. Jika kicitrajati dan nyicitrajau benar-benar akan melakukan sebagaimana dikatakannya, bahwa jika mereka sendiri yang menutuskan tali pengikat tangannya, maka orang-orang yang berada di sekitar pendapa akan mati. Sebelum tengah malam pada pokan itu akan disapu bersih. Kami mohon ampun, minta Melayuwardi. Kicitrajati menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, baiklah Melayuwardi. Kau adalah seorang pemimpin. Betapapun kecilnya pada pokanmu, tetapi kau mempunyai kekuasaan di sini. Karena itu, berhati-hatilah mengambil keputusan. Kesalahan yang kau lakukan, dalam kedudukanmu sebagai seorang pemimpin, akibatnya tidak hanya akan menimpa dirinya sendiri. Tetapi orang-orang yang berada di bawah pimpinanmu akan mengalaminya juga. Ya, Paman. Aku juga minta maaf, Kakang. Ternyata aku seorang tua yang tidak berpikiran panjang. Sudahlah, Di. Agaknya kau dihadapkan pada satu masalah yang tiba-tiba saja harus ikut menangani. Lupakanlah. Tolong, lepaskan tali pengikat anak-anakku. Meskipun mereka dapat melepasnya sendiri, namun mereka tidak akan melakukannya. Kecuali dalam keadaan yang memaksa. Baik, Paman. Biarlah aku sendiri yang melepasnya, agar tidak timbul salah paham dengan orang-orangku. Melayawardi sendirilah yang pergi ke barak yang khusus itu. Sambil minta maaf kepada anak-anak Kicitrajati dan Yicitrajati, Melayawardi telah melepaskan tali yang masih mengikat pergelangan tangan mereka. Baruni yang terasa pedih di pergelangan tangannya berkata, Kakang Melayawardi. Jika dikehendaki, Kakang Gelagah Putih dan Bokayu. Sekar Mirah tidak hanya dapat melepas tali pengikat tangannya, tetapi mereka dapat meruntuhkan barak ini dan bahkan bangunan indruk itu. Aku minta maaf atas kesalahpahaman ini. Tetapi kau sudah menyakiti aku. Sakit di tanganku tidak seberapa terasa. Tetapi sakit di hatiku. Padmenilah yang menggamitnya sambil berkata, Sudahlah, Kakang. Jika ayah dan ibu berniat melupakannya, kami pun akan melupakannya. Melayawardi itu pun kemudian telah minta anak-anak Kicitrajati itu untuk ikut duduk di pendapa bersama dengan ayah dan ibu mereka. Aku sudah mengantuk. Aku akan berada di sini saja. Aku ingin tidur, berkata Baruni. Padmenilah yang kemudian mengganengnya sambil berkata, Marilah. Kita pergi bersama-sama. Jika kau ingin tidur, nanti tidurlah di pendapa. Baruni tidak membantah. Ia ikut saja berjalan diganeng oleh Padmeni ke pendapa. Duduklah, berkata Nicitrajati setelah anak-anaknya berada di pendapa, telah terjadi salah paham. Tetapi kakakmu Melayawardi telah dapat mengerti tentang kita. Tentang kedatangan kita serta menyakini bahwa kedatangan kita tidak ada hubungannya dengan Pandunungan. Bukankah kau pernah mendengar nama Pandunungan? Salah seorang diamara kakak-kakakmu. Padmeni, Pamekas, Setiti dan Baruni memang pernah mendengar nama itu. Tetapi gelagah putih dan raraulan belum. Tetapi keduanya tidak bertanya. Nampaknya kakakmu Pandunungan telah membuat persoalan dengan kakakmu Melayawardi, sehingga terjadi benturan kekerasan. Nah, kakakmu Melayawardi mengira bahwa kita berdiri di pihak Pandunungan. Kita datang kemari atas permintaan Pandunungan. Anak-anak Kicitrajati itu mengangguk-angguk. Tetapi sekali-sekali mereka masih mengusap pergelangan tangan mereka yang terasa pedih. Baru sejenak kemudian, Kicitrajati dan Yicitrajati mendapat kesempatan untuk menceritakan alasan mereka datang kepada pokan itu. Sebenarnya kami merasa malu menceritakan cacat di tubuh sendiri. Tetapi aku tidak ingin terjadi salah paham. Wisosa mengangguk-angguk kecil. Dengan nada datar ia pun bertanya, Jadi, Kakang dan Mbokayu meninggalkan rumah sekedar untuk memberi kesempatan kepada Serini membongkar seluruh sudut pekarangan, kebun dan bahkan lantai rumah? Ya, biarlah mereka puas. Serini tidak akan puas. Meskipun agaknya gagasan itu tidak tumbuh di dalam hati Serini. Tetapi tentu di hati suaminya. Ya, jika mereka tidak menemukan apa-apa di rumahnya, tentu mereka mengira bahwa harta benda itu sudah Kakang sembunyikan. Janganlah menyembunyikan. Dongeng itu justru baru kami dengar kemudian. Aku tidak tahu sama sekali tentang harta benda yang disimpan itu. Bahkan nama-nama yang disebut dalam dongeng itu sama sekali tidak aku kenal pula. Jadi bagaimana mungkin dongeng seperti itu dapat timbul? Bahkan seakan-akan begitu jelasnya sisilah Kakang sebagai pewaris harta kekayaan yang sangat besar itu. Itulah yang membingungkan aku. Kiwa sesak itu mengangguk-angguk. Sementara Mleyawardi pun berkata, ternyata Paman serta Bibi sedang dalam keprihatinan. Untunglah bahwa Paman dan Bibi tidak kehabisan kesabaran sehingga Paman dan Bibi masih dapat mengekang diri meskipun Paman dan Bibi sendiri sedang menghadapi persoalan yang berat. Sekali lagi kami mohon maaf, Paman. Kami mohon maaf, Bibi dan adik-adik. Sudahlah. Sekarang berilah kami tempat. Di mana saja. Kami tidak menyebut tempat yang mana. Asal kami dapat berada di pada pokan ini barang tiga-empat pekan untuk memberi kesempatan kepada serini menggali harta karun yang dipercayainya ada itu. Silahkan Paman. Jangankan tiga-empat pekan. Bahkan selamanya jika Paman dan Bibi menghendaki. Kicitrajati tersenyum. Katanya, tidak selamanya. Pada suatu saat kami akan kembali pulang. Mleyawardi pun kemudian memerintahkan kepada dua orang cantrik untuk mempersiapkan tempat bagi Kicitrajati dan Nyicitrajati sekeluarga. Sejenak kemudian, maka Kicitrajati, Nyicitrajati dan anak-anaknya itu telah ditempatkan pada sebuah barak yang terletak agak di belakang. Tetapi barak kecil itu bersih dan mempunyai kelengkapan sendiri. Ada ruang yang dapat dipergunakan sebagai dapur. Ada sebuah bilik yang dapat digunakan oleh Kicitrajati dan Nyicitrajati serta sebuah ruang yang renemanjang bagi anak-anak Kicitrajati dan Nyicitrajati. Demikian mereka berada di barak itu, Baruni langsung merebahkan dirinya. Matanya pun segera terpejam. Ia tidak mencuci kakinya lebih dahulu, Desi Setiti. Biarlah nanti aku bangunkan, jawab Pakmini, biarlah. Yang lain mencuci kaki lebih dahulu. Berganti-ganti mereka pergi ke Pakkiwan. Baru yang terakhir, Pakmini membangunkan Baruni dan membawanya ke Pakkiwan untuk membersihkan kakinya. Baruni yang mengantuk itu berjalan dengan matah, terpejam, sehingga Pakmini berkali-kali harus mengguncang-guncangnya. Baru ketika terasa dinginnya air di kakinya, Baruni itu membuka matanya. Aku mengantuk sekali, Mbokayu. Cuci kaki dan tanganmu. Lalu kau boleh tidur sampai esok pagi. Demikian mereka memasuki baraknya, Baruni langsung menjatuhkan dirinya pula di sebuah hamben yang besar. Sekejap kemudian Baruni itu sudah tertidur lagi. Biarlah ia tidur, berkatanya Citrajati. Agaknya Baruni telah sekali, lalu katanya kepada Setiti, tidurlah, ger. Kau tentu juga letih. Ya, ibu. Tetapi bukankah yang lain juga letih? Tentu Setiti. Yang lain pun akan segera tidur juga. Aku dan ayahmu juga akan segera tidur. Tetapi sebelum Ki Citrajati dan Nyicitrajati masuk ke dalam bilik, pintu barak itu pun diketuk dari luar. Pamekaslah yang membuka pintu itu. Ternyata tiga orang cantrik membawa nasi, sayur dan lauk pauknya. Silahkan Ki Citrajati dan Nyicitrajati sekeluarga makan lebih dahulu. Tetapi nasinya sudah dingin. Terima kasih, sahut Nyicitrajati, kami telah membuat kalian menjadi sibuk. Tidak apa-apa, Nywi. Silahkan. Ki Citrajati, Nyicitrajati dan anak-anaknya kemudian duduk di amben yang besar itu melingkar untuk makan bersama. Baruni yang sudah tertidur itu pun dibangunkannya pula untuk ikut makan bersama-sama. Bukankah kita memang lapar, Desis Parnekas? Padmini tertawa. Katanya, ya. Kita memang lapar, meskipun nasi dingin, tetapi sayurnya telah dipanasi. Desis Setiti. Sudahlah, makanlah, Desis Ki Citrajati. Sejenak kemudian, keluarga yang sedang mengungsi itu pun makan bersama-sama. Gelagah putih dan raraulan makan pula sebagaimana saudara-saudara angkatnya. Setelah mereka selesai serta mengumpulkan mangkuk-mangkuk yang kotor serta nasi, sayur dan lauk yang tidak habis itu dan meletakkannya di paga bambu yang rendah, maka mereka pun telah bersiap-siap untuk tidur. Setelah perut mereka menjadi kenyang, maka mereka pun merasa menjadi semakin mengantuk pula. Namun Ki Citrajati dan Yicitrajati minta agar ada di antara mereka yang tetap terjaga bergantian. Biarlah aku lebih dahulu, berkata gelagah putih, tidurlah. Nanti jika aku mengantuk dan tidak tertahankan lagi, aku akan membangunkan pamekas. Baiklah, berkata pamekas, bangunkan aku kapan saja kakang. Ki Citrajati dan Yicitrajati pun segera masuk ke dalam bilik yang tidak terlalu luas di ujung barak itu. Sementara yang lain berbaring. Gelagah putih duduk bersandar dinding. Tidurlah, berkata getagah putih kepada raraulan. Raraulan mengangguk. Sementara Padmini pun berpesan kepada pamekas, setelah kau, maka gilirannya adalah aku. Ya, Mbokayu. Tetapi aku baru akan tidur. Padmini tersenyum. Namun ia pun segera memejamkan matanya. Ketika semuanya tertidur nyenyak, gelagah putih masih tetap duduk bersandar dinding. Namun gelagah putih itu tahu bahwa Ki Citrajati dan Yicitrajati juga tidak segera tertidur. Sekali-sekali masih terdengar mereka berbicara perlahan. Baru menjelang dini hari, keduanya terdiam. Agaknya salah seorang dari mereka atau bahkan kedua-duanya telah tertidur. Gelagah putih yang duduk itu sempat merenungi dirinya yang mengemban tugas dari Mataram untuk mencari tongkat bajap putih dan membawa ke Mataram. Tongkat bajap putih yang dapat disalahgunakan sehingga setiap saat dapat menimbulkan persoalan yang dapat meresahkan rakyat Mataram. Namun mencari tongkat baju putih itu sama sulitnya dengan mencari seekor ikan yang dilepaskan di sebuah sungai yang besar. Seperti seekor ikan wadar pari yang dilepaskan di Kalipraga. Meskipun seandainya ikan itu ditandai, namun menelusuri Kalipraga adalah pekerjaan yang sangat rumit. Tetapi gelagah putih sama sekali tidak menjadi malas untuk melanjutkan tugasnya. Niatnya masih tetap menyala di dadanya sebagaimana saat ia berangkat dari Mataram. Saat ini menyatakan kesediaannya untuk mengemban tugas yang berat itu. Gelagah putih itu menarik nafas dalam-dalam ketika terdengar sapa di luar biliknya yang telah dijawab pula dengan kata-kata sandi. Agaknya para cantrik pun berjaga-jaga dengan hati-hati di halaman dan kebon padepokan itu, justru saat padepokan itu mendapat ancaman. Mereka cukup berhati-hati, berkata gelagah putih di dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, gelagah putih melihat pamekas menggeliat. Setelah tertidur beberapa saat, maka anak muda itu pun telah terbangun. Sambil mengusap matanya, pamekas itu pun duduk di bibir pembaringan sambil berdesis, Tidurlah kakang. Biarlah aku ganti berjaga-jaga. Kau baru saja tidur. Tidurlah beberapa saat lagi, pamekas menggeleng. Katanya, jika aku sudah terbangun, biasanya aku sulit untuk dapat tidur lagi. Tidurlah. Nanti, menjelang pagi aku akan membangunkan bukayu part mini. Tetapi rasa-rasanya aku tidak akan mengantuk lagi. Gelagah putih tidak menolak ia pun kemudian berbaring pula. Beberapa saat kemudian, maka diagah putih itu pun sempat tidur. Sementara itu pamekas telah bangkit berdiri dan berjalan hilir mudik di dalam biliknya untuk menghilangkan sisa-sisa kantuknya. Namun ternyata pamekas kemudian tidak membangunkan part mini sampai menjelang fajar, sehingga part mini pun telah bangun sendiri. Bukan hanya part mini, yang lain-lain pun telah bangun pula. Hari itu anak-anak Kicitrajati dan Nyicitrajati mulai berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan di Padepokan. Melayawrdi justru telah memberikan kesempatan kepada Kicitrajati dan Nyicitrajati untuk mengurus keluarga mereka sendiri. Dipersilahkannya Nyicitrajati dan anak-anaknya perempuan menyiapkan makan sendiri bagi keluarganya. Kami mempunyai kebon sayuran. Kami mempunyai belumbang yang banyak ikannya. Kami mempunyai peternakan ayam, sehingga kita tidak kekurangan daging ayam dan telur. Kami mempunyai kebon kelapa. Kami mempunyai apa saja yang diperlukan. Nyicitrajati tersenyum. Katanya, terima kasih, Melayawrdi. Kami hanya menambah beban saja bagi kalian. Tetapi sebenarnya lah kami ingin mencoba memenuhi kebutuhan kami sendiri. Ada sedikit bekal luang yang kami bawa, sehingga kami dapat berbelanja kebutuhan kami sehari-hari. Meskipun demikian, kekurangannya kami tentu akan minta kepadamu. Kepada Padepokan ini. Sebetulnya itu tidak perlu. Di sini semuanya mencukupi kebutuhan. Para cantrik menanam kacang panjang, terung, waluh, lombok merah, lombok rawit, dan berbagai macam sayuran yang lain. Terima kasih. Kami tentu akan memerlukannya pada suatu saat. Tetapi bukankah letak pasarnya tidak terlalu jauh daripada pokan ini? Ada pasar kecil di padukuhan sebelah bibi. Tetapi pasar itu hanya ramai di hari pasaran. Di hari-hari biasa pasar itu hanya dikunjungi orang sedikit saja. Meskipun demikian di pasar itu tersedia kebutuhan-kebutuhan pokok yang diperlukan. Baiklah. Kapan-kapan aku akan pergi ke pasar? Ketika Nyicitrajati dan anak-anaknya perempuan sibuk mempersiapkan dapur dengan peralatannya, sementara gelagah putih dan pamekas mengatur perabot barak yang diperuntukkan bagi keluarganya, Kicitrajati duduk di pendapa bangunan induk Padepokan itu bersama Melayawardi dan Kiwasesa. Mereka berbincang tentang berbagai macam persoalan yang menyangkut perkembangan Padepokan kecil itu. Namun mereka terkejut ketika dua orang cantrik mengiring tiga orang tamu yang langsung menuju ke pendapa bangunan induk Padepokan itu. Seorang di antaranya adalah Pandunungan. Melayawardi menjadi tegang melihat kehadirannya bersama dua orang yang belum dikenalnya. Ia pun segera bangkit berdiri dan mempersilahkan Pandunungan dan dua orang yang datang bersamanya itu naik. Marilah, silahkan adi Pandunungan, berkata Melayawardi. Ketika Pandunungan naik ke pendapa, ia pun terkejut ketika ia melihat Kicitrajati dan di pendapa itu pula. Diluar sadarnya ia pun bertanya, jadi paman juga ikut campur. Kicitrajati justru tersenyum. Katanya, duduklah dahulu Pandunungan. Kita sudah lama tidak bertemu. Aku tahu kalau paman wasesah ada di sini. Tetapi agaknya kakang Melayawardi telah menghubungi paman Citrajati dan minta perlindungan pula. Namun sekali lagi Kicitrajati berkata, duduklah. Kita akan berbicara dengan baik, sebagaimana layaknya sebuah keluarga. Kakang Melayawardi sama sekali tidak bersikap sebagai keluarga. Ia menganggap aku sebagai musuh yang harus dibinasakan. Karena itu, buat apa aku merasa diriku keluarga. Duduklah, suara Kicitrajati terasa berat menekan. Pandunungan termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian duduk pula bersama kedua orang yang datang menyertainya. Sudah lama kita tidak bertemu, Pandunungan. Bukankah kau baik-baik saja selama ini? Ya, paman, menjawab Pandunungan. Hampir di luar sadarnya ia pun bertanya pula, bagaimana dengan paman? Sebagaimana dengan bibi? Bagaimana dengan bibi? Bibimu juga baik-baik saja. Apakah bibi juga berada di sini sekarang ya? Pengecut kau kakang Melayawardi. Kau ternyata anak cengeng yang tumbak cucukan. Kau adukan persoalan yang timbul di antara kita kepada sesepuh padepokan kita. Ternyata kau tidak berani mengatasi persoalan yang timbul. Sementara itu kau masih juga mengaku bahwa kau adalah pemimpin padepokan ini. Pandunungan, Kicitrajati lah yang menyahut, bukan Melayawardi yang datang kepadaku dan memanggil aku dan bibimu. Tetapi adalah kebetulan bahwa aku mempunyai masalah dengan anakku sehingga aku mengungsi ke padepokan ini. Aku baru malam tadi mengetahui bahwa di padepokan ini telah timbul masalah. Jika demikian, sebaiknya paman dan bibi tidak ikut campur. Aku minta paman dan bibi untuk sementara menyingkir dari padepokan. Jika aku menyingkir, aku harus menyingkir kemana? Aku tidak dapat pulang karena aku sedang berselisih dengan anakku. Itu hanya omong kosong saja. Seandainya benar, apakah paman dan bibi tidak dapat mengatasi anak paman itu? Apakah anak paman itu seorang yang mampu menjaring angin sehingga dapat mengalahkan paman dan bibi? Tentu tidak, Pandunungan. Ilmu anakku tidak setinggi ilmuku dan ibunya. Jika kami ingin membunuhnya, maka akan semudah memijit ranti. Tetapi kami tidak ingin melakukannya justru karena ia anakku. Jika saja aku mempunyai pesoalan dengan orang lain, maka orang itu tidak akan sempat mengaduh. Omong kosong. Tetapi aku tidak peduli. Meskipun paman dan bibi ada di sini, aku akan tetap pada pendirianku. Aku harus menyingkirkan pengecut ini. Ia tidak pantas menjadi pemimpin sebuah padepokan jika segalanya, bahwa kelangsungan hidupnya masih harus didukung oleh orang-orang tua. Ketergantungan itu akan merupakan cacat yang tidak dapat dimaafakan. Pandunungan, sahut MIA Yawurdi, kau jangan berceloteh seperti itu. Jika aku memang jantan, aku tentang kau berperang tanding. Kita akan menentukan siapakah yang paling pantas memegang pimpinan di padepokan ini. Aku adalah murid Kibrajanata yang tertua. Jika ada muridnya yang lebih muda dari aku dan memiliki ilmu yang lebih tinggi, maka aku akan mengalah. Aku akan menyingkir daripada pokan ini dan menyerahkan kepemimpinannya kepadamu, tetapi jika ia tidak memiliki ilmu yang lebih tinggi dari aku, maka aku akan bertahan, apapun yang akan terjadi. Wajah pandunungan menjadi tegang. Katanya, kau berani sesumbar karena di sini ada Paman Wasesa dan ada Paman Citrajati. Paman Wasesa dan Paman Citrajati akan berdiri sebagai saksi. Siapakah yang terbaik di antara kita? Kau ingin menjebakku, Kakang. Kedatanganku sekarang ini sebenarnya lah untuk memperingatkanmu. Sampai besok pagi sebelum matahari terbit, kau harus sudah pergi daripada pokan ini. Jika kau masih berada di sini, maka besok aku akan menghancurkanmu. Kau telah mengundang orang lain untuk melibatkan diri dalam persoalan antara keluarga kita. Bukan telah mengundang orang lain. Tetapi para sesepuh yang mengerti keadaan sebenarnya daripada pokan ini. Siapakah mereka itu bertanya Wasesa? Paman Gere Pratama. Paman Surah Alap Palap dan Paman Mandirawilis. Melayawirdi, Ki Wasesa dan Ki Citrajati terkejut. Dengan nada tinggi Ki Wasesa berkata, jadi kau hubungi mereka itu? Pandunungan, kau tentu tahu siapakah mereka itu. Apalagi jika kau mengaku masih mempunyai hubungan darah dengan Kakang Berajanata. Apakah nama itu sangat menakutkan? Bukan karena menakutkan. Tetapi seharusnya aku tahu, apa yang pernah dilakukannya. Mereka adalah orang-orang yang ingin menegakkan keadilan sebagaimana yang ingin aku lakukan sekarang. Nah, apakah Paman melihat persamaan itu? Justru karena itu, maka mereka sangat memahami cita-citaku. Seorang kawanku ini adalah murid Paman Wirap Pratama sedang yang seorang lagi adalah murid Paman Mandirawilis. Terima kasih telah menonton!